Terima kasih. 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 kegiatan Zoom Meeting. Nah, hari ini kita akan laksanakan untuk sharing dengan para alumni-alumni muda dan kece-kece. Perlu saya sampaikan juga bahwa selama webinar ini akan ada sesi tanya-jawab, dan nanti audiens yang akan memberikan pertanyaan, kami akan sistemnya kita akan poll terlebih dahulu, lalu kemudian nanti tolong ditunjukkan dengan narasumber siapa yang akan ditanyakan. Dan jangan lupa kami juga akan memberikan gimmick-gimmick menarik untuk teman-teman yang akan bertanya di sesi webinar pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya akan menginformasikan bahwa nanti juga akan ada door prize. Wow, ini luar biasa, karena kita sudah siapkan dari STP Sakti ada door prize, door prize menarik. Dan di akhir sesi nanti juga akan ada grand prize yang luar biasa. Mau tahu apa grand pricenya? Nanti saya akan jabarkan di bawah ini. Door prize hari ini juga akan ada berupa voucher kuota, masing-masing akan kita sediakan 200 ribu rupiah. Jadi kami sudah mengakumulasikan seluruh peserta, seluruh peserta yang sudah mendaftar sampai dengan tadi siang. Kami boleh informasikan peserta yang terdaftar itu ada sekitar 431 peserta yang sudah mendaftarkan. Jadi mungkin selama sesi berjalan ini masih ada yang mereka masuk ke dalam ruang seminar, silakan saja. Dan nanti juga akan ada door prize berupa satu buah voucher menginap di Hotel Aston Cirebon, Cirebon Hotel & Convention Center. Jadi pastinya menginapnya akan diberikannya setelah pandemi corona ini selesai. Jadi buat teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom meeting ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena pada saat pengambilan door prize dan pengambilan grand prize, kami harapkan Anda akan dipanggil sesuai dengan namanya yang tercantum di dalam Fisball, Fis, apa namanya, kotak undian ini. Dan nanti akan kami panggilkan namanya sesuai dengan pendaftar yang sudah, maafkan pendaftaran di peserta registrasi kami. Tetapi, kalau misalkan tidak ada orangnya, kami akan berhak untuk mengambil undiannya kembali. Jadi kita anggap gugur, kalau dipanggil tidak ada. Oke, lalu kemudian grand prize-nya apa nih? Pastinya kalian juga akan bertanya-tanya ya, grand prize-nya apa? STP Trisakti, kami sudah menyiapkan grand prize dengan total sekitar Rp22.500.000. Luar biasa kan teman-teman? Semuanya ini memang kita berikan dalam bentuk apresiasi buat teman-teman yang sudah join di webinar siang hari ini, khususnya bagi siswa-siswi SMH maupun SMK. Dan saya berterima kasih sekali teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu, walaupun ada yang berbeda waktu ya, dengan waktu Indonesia bagian Barat, ada yang dari waktu Indonesia bagian Timur, waktu Indonesia bagian Tengah, karena saya melihat dari semua peserta yang sudah join di sini, ini hampir berasal dari provinsi yang ada di Indonesia. Jadi ini pastinya akan satu menarik sekali. Adapun rangkaiannya, acara pada hari ini adalah yang pertama saya akan bacakan, pembukaan webinar nanti akan disampaikan oleh Bapak Ismail Amir Osman, SMH, Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Pemasaran dan Job Arrangement System STP Trisakti. Lalu kemudian acara akan dilanjutkan langsung ke moderator dan narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dengan narasumber. Lalu kemudian kita satu jam pertama akan mengadakan sesi door price. Jadi teman-teman semuanya jangan kemana-mana, karena nanti door price-nya akan diadakan dua kali sesi, di tengah-tengah dan di sesi akhir. Lalu kemudian sesi tanya-jawab dengan narasumber. Jadi para peserta boleh nanti ada sesi tanya-jawab dengan narasumber. Silahkan bisa dingulik saja, pertanyaan-pertanyaan apa saja, karena generasi sekarang ini mereka punya pertanyaan yang kadang-kadang di luar, out of the box, seperti itu. Lalu kemudian ada undian door price dan grand price, dan di akhir sesi akan ditutup closing statement oleh yang terhormat nanti dengan Ibu Ketua Sekolah Tinggi, Pariwisata Trisakti, juga dia akan hadir untuk menutup kegiatan kita pada sore hari nanti, yaitu dengan Ibu Fethi Asmanyati. Untuk itu, tanpa mengulur waktu siang hari ini, kami juga sudah memundang Bapak Ismet Emi Rosman, SEMM, selaku Wakil Ketua Bidang Pemasaran, Kerjasama, dan Job Arrangement System untuk dapat memberikan kata sambutan, sekaligus membuka kegiatan webinar siang hari ini. Kepada Bapak Ismet Emi Rosman, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak Ismet. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang kami berkumpulai, para sahabat milenai pariwisata, dan juga Bapak dan Ibu yang saya lihat terdaftar juga untuk andil partisipasi di dalam webinar ini. Selamat siang sekali lagi, dan juga tentunya kita panjatkan puji syukur bahwa siang hari ini kita akan mengawali acara webinar mengenai persona talks yang diselenggarakan oleh STP Prisapi. Salut kami pada penyelenggara dan juga ucapan terima kasih kami untuk para sumber, moderator yang sudah berupaya untuk bisa merealisasikan acara ini. Webinar persona talks pada siang hari ini tidak lain adalah dalam rangka kami juga untuk mengisi masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan tentunya acara atau kegiatan yang bermanfaat. Di samping itu juga kami acara persona talks ini juga merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan DS Natalis STP Prisapi yang ke-51 pada Juni tahun ini. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat milenial yang sudah mendaftar, bahkan sampai hari ini di wedding list room-nya juga masih banyak. Begitu besar animo dari para sahabat milenial semua, sehingga kami merasa sangat bangga sekali dan mudah-mudahan saja acara ini bisa berlangsung dengan lancar, dengan baik, dan bermanfaat tentunya. Jadi para narasumber juga kami harapkan karena ini hampir rata-rata alumni daripada STP Prisapi, mudah-mudahan kita tetap bisa mengibarkan nama besar bendera daripada Sekolah Tinggi Parusata Prisapi. Tanpa berpanjang lebar lagi, tentunya mudah-mudahan apa yang sudah dirangkai oleh pelaksanaan panitia nanti akan menjadi hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua. Saya lagi terima kasih atas kehatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ismet atas kata sambutannya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak yang sudah hadir di tengah-tengah kami semuanya melalui kegiatan webinar atau web seminar ini. Berikut ini saya akan juga akan memperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Jadi saya minta nanti untuk sesinya kita akan lebih santai karena di sini generasi millennials dan isinya adalah anak-anak yang berasal dari SMA maupun yang sekarang masih duduk di kelas 10, kelas 11, maupun yang kelas 12 yang masih galau gitu kan. Ada juga mereka yang bertanya, Kak, kalau pariwisata kira-kira sekarang dunianya akan menjadi seperti apa ya setelah pandemi corona seperti ini? Nah, untuk itu juga kita akan menghadirkan seluruh narasumber yang sesuai mungkin sesuai dengan keinginan kalian. Jadi kita hari ini akan mengambil ada yang di bidang perotelan, lalu kemudian ada yang mereka sebagai trainer, ada yang mereka sebagai konsultan untuk di bidang F&B, ada juga mereka yang bekerja di bidang, apa namanya, konsultan, ada juga mereka yang sebagai chef demonstrator. Nanti jangan lupa untuk melakukan sesi tanya-jawab dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, sekarang tiba saatnya saya akan memperkenalkan moderator pada webinar kali ini. Beliau masih sebagai statusnya adalah mahasiswa STP Teri Sakti semester ke-8, sekaligus juga salah satu penerima beasiswa dari yayasan beasiswa Teri Sakti. Sekarang mungkin dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, beliau sedang sibuk sebetulnya karena sekarang posisi sedang melakukan internship di Hotel Marriott Head Office Internasional di Jakarta. Tetapi dengan kesibukannya, saya meminta waktu secara spesial untuk menjadi moderator pada acara ini. Di kampus, kalau kata mahasiswa dan mahasiswi, beliau sering ketuker dengan para artis Korea mungkin, atau dipanggil opa-opa sekarang. Oke, waktu dan tepat kami persilahkan kepada saudara Pulgentius Leonard. Halo, selamat siang semuanya. Halo, Kapolget. Thank you banget Pak Ivan, perkenalannya keren banget nih. Opa, silahkan. Baik, selamat siang semuanya. Thank you, semuanya udah mau join di acara webinar kita, Persona Talks, episode pertama. Jadi hari ini sesinya santai aja, kayak tadi Pak Ivan bilang. Saya berani jam ini ke teman-teman semuanya. Dua jam ini tidak akan terasa, tidak akan bosan. Tentunya bakal fun juga. Karena kita juga ditemani nih, sama kakak-kakak alumni kita yang keren-keren, cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan tentunya hebat di bidang pekerja masing-masing. Kayak gitu. Kemudian juga mau sepeda reminder, nanti kalau teman-teman akan ada pertanyaan atau ada questions, boleh langsung ajuin pertanyaannya aja di chatbox kita. Langsung nih, kalau mungkin ada pertanyaan spesifik mau ditunjukkan ke siapa, boleh langsung di komen aja. Mungkin pertanyaan untuk kakak ini, pertanyaannya apa, dan lainnya, langsung di kolom chatbox kita. Di akhir sesinya. Lupa, Ken, nanti dicantumin nama sekolahnya juga, Ken. Dan nama sekolahnya teman-teman juga semuanya. Mungkin dari SMK apa, sama mana, kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum mulai, alangkah lebih baik kita perkenal dulu nih sama kakak-kakak kita yang udah mau menyempatkan waktu buat bertemu sama teman-teman semuanya. Kalau gitu, kita mulai dulu aja dari Kak Kejia. Halo, Kak Kejia. Kak Kejia. Halo, Fulgen. Kak Kejia, halo. Boleh nih, kenal dulu Kak Kejia. Namanya siapa? Kemudian lulusan tahun berapa di SFP Trisapi dan sekarang lagi kerja di mana, Kak? Oke. Hai semuanya. Aku Kejia. Kalian boleh panggil aku Kejia. Lulusan dari SFP Trisapi. Saya angkatan 2013. Dan sekarang lagi bekerja di Ritz-Carlton, Jakarta Pacific Place sebagai Loyalty Executive. Oh, berarti sekarang kerja di hotel ya, Kak ya? Betul. Kalau gue tahu sedikit nih, Kak, Loyalty Executive itu kira-kira ngapain ya, Kak? Mungkin anak-anak sekarang masih banyak yang belum tahu nih, teman-teman. Loyalty Executive itu ngapain sih? Oke. Kalau Loyalty Executive itu lebih mengarah kepada Loyalty atau Membership dari Marriott International itu sendiri. Jadi, Marriott sendiri itu punya member kita kenal dengan Marriott Bonvoy. Nah, seorang Loyalty Executive itu yang mengurus segala sesuatu tentang loyalitas dari tamu-tamu yang stay di Marriott International. Under Marriott International. Jadi, bukan hanya di satu hotel saja, tapi seluruh dunia. Jadi, Loyalty Executive itu seperti ambasadernya dari Marriott Membership itu sendiri. Waduh, keren banget, Kak Eja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke narasumber yang kedua ya. Ada yang namanya Kak Wahyu nih. Halo, Kak Wahyu. Halo, halo. Kenalan juga, Kak. Oke. Perkenalkan nama gue Wahyu. Ini pakai gue lu aja ya, supaya... Boleh, nggak apa-apa. Kita kan masih mudah banget dikati, santai aja, Kak. Oke, nama gue Wahyu. Gue lulusan Ejep Agresakti Angkatan 2013. Gue di-Ijep Agresakti waktu di Ejep Agresakti. Apalagi ya, udah. Apa kerjaan sekarang, Kak? Lagi ngapain aja nih, Kak? Sekarang kesibukannya. Sekarang, gue lagi running konsultan sendiri di bidang SMB. Itu namanya Women Corporation. As you say, online name there. Jadi, intinya kita di sana ada tim untuk temen-temen kalau mau buka usaha restoran, buka usaha cafe, kalian butuh menu, kalian butuh ngebangun kipun, itu bisa pakai konsultan, put on the fridge. Nah, jadi pekerjaan saya tuh di situ bidangnya. Oh, berarti kalau saya mau buka restoran nih, Kak, saya bisa di doang tangga, Kak? Kira-kira. Boleh banget. Boleh banget. Oke, bagi teman-teman nih, mungkin yang lagi bingung mau ngapain, mau buka usaha, boleh nih. coba ke Kak Hayo, siapa tahu mau nenek atau konsultasi bisa sama Kak Hayo. Wah, boleh-boleh. Boleh, langsung promosi nih berarti ya. Oke, kita lanjut ya. Langsung ada Kak Yesi. Halo Kak Yesi. Halo Kak Yesi. Halo. Aku Yesi, lulusan SP3 Saksi, 2012. Sekarang, sekarang kerja di Common Ground Coffee Roaster sebagai roastery manager. jadi kerjaannya roastery manager itu untuk saat ini aku bantu ngawasin offline sama online sale. Terus bantu untuk training program anak-anak di toko juga, di store-store kami. Kurang lebih sih sekarang kayak gitu aja sih. Oh, berarti Kak Yesi sekarang kerjanya di bagian kayak korporatnya Common Ground gitu ya, Kak? Atau Kakak kerja di kapunnya sekarang? Iya, jadi Common Ground itu ada roastery yang kerjaannya nge-roastery untuk semua toko-toko kita. Kita punya beberapa brand juga. Dulu aku memang pernah ada di store, tapi sekarang gindah ke roastery kita. Oh, seperti itu. Baik, Kak. Keren banget, Kak. Kalau gitu, kita next ada Kak Margaret. Halo Kak Margaret. Hello. Boleh, Kak? Dikenalin, Kak. Oke, halo. Kenalin, aku Margaret Marcia. Teman-teman boleh panggil Marcia aja nanti. Aku lulusan 2012 yang saat ini aku kerja di Esparto Barista Course. Sehari-hari sebenarnya biasanya aku mengajar development class juga. Terus kemudian kita juga suka ada lain event. Aku juga bantu virus event. Dan kemudian aku mau informasiin juga nih kalau sebenarnya banyak banget teman-teman SMK dari luar kota juga suka belajar di sini. Dan teman-teman dari STP Trisakti juga suka training di sini. Jadi relation-nya nggak pernah putus. Karena balik lagi pesona talks ya. Setiap industri pariwisata itu ketemunya itu-itu aja deh. Mungkin nanti kalau teman-teman tertarik masuk ke pariwisata kita bakal ketemu lagi. Tuh teman-teman yang mungkin mau jadwal kita dan lainnya boleh nih langsung hubungin Kak Marsha nih. Oke selanjutnya ada Kak Fararin. Halo Kak Fararin. Hai Fulga. Halo Kak boleh dong kenalan Kak. Ya halo semuanya saya Fararin Margaretha saat aku angkatan 2011 sekarang kerja di PT Frisien Flag Indonesia sebagai sales area manager. Terima kasih. Kalau sales area manager kira-kira kerjaannya ngapain ya Kak? Karena basically kita sales jadi aku handle untuk alternatif trade channel dan menghandle distributor-distributor. Jadi kan posisi gue di prinsipal nih. Jadi kalau pabrik itu kita sebutkan adalah prinsipal. Nah prinsipal itu kalau misalnya mau mendistribute produknya itu harus lewat dari distributor. Jadi aku handle distributor sampai ke end customer juga tapi hanya untuk divisi food service atau alternatif trade channel. Jadi hanya untuk handle Horeca, hotel resto, catering cafe, bakery, industri, dan institusi. Oke baik terima kasih Kak. Selanjutnya ada Kak Yoda boleh halo Kak? Kakak ini agak susah nih dihubunginnya karena artis teman-teman. Halo Kak Yoda. Halo selamat siang. Boleh Kak kenal dulu dong Kak? Ya perkenalkan saya Muhammad Yoda Prananda atau biasa dipanggil dengan Yoda. Saya lulusan dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Angkatan 2012 tapi sekarang lagi lanjut kuliah lagi juga di SDP Trisakti untuk program Pasca Sarjana. Kemudian kesibukan saya sekarang saya bekerja di Aston Cirebon Hotel and Convention Center di bagian training koordinator. Jadi kalau misalnya tadi beberapa teman-teman yang lain juga di bagian trainer nah disini saya memegang untuk teman-teman nih anak-anak SMK atau kuliah yang mau on the job training di Aston Cirebon itu pasti nanti hubungannya sama saya kemudian juga saya handle semua training dari mulai RC Perlago Internasional sampai dengan hotel Aston Cirebon itu sendiri. Berarti Kak Yoda ini lulusan S1-nya di SDP lanjut S2-nya di SDP lagi Kak benar? Luar banget. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dan selanjutnya ada Kak Jason. Halo Kak Jason. Halo, halo. Halo semuanya. Kak Jason boleh dong kenalan Kak. Iya. Perkenalkan nama saya Jason. Nah dulu saya adalah mahasiswa di SDP Trisakti Angkatan 2013 jurusannya perhotelan dan kemudian saya juga dulu pernah mendapatkan beasiswa untuk kuliah di beberapa University International College Thailand dan sekarang saya bekerja di PT Sukandai Jaya. Kalau boleh tahu itu kerjaannya ngapain ya Kak? Iya. Di PT Sukandai Jaya ini saya posisinya sekarang sebagai supervisor technical pastry and bakery dan juga sebagai brand ambassador salah satu produk house brandnya PT Sukandai Jaya. Oh baik kalau begitu. Baik, thank you Kakak-kakak atas perkenalannya semuanya keren-keren semuanya. Jadi begini Kak, pada hari ini kebetulan SDP Trisakti ngadain nih ya namanya Persona Talks. Jadi kita bakal sharing untuk teman-teman semua yang udah hadir karena sekarang dengan keadaan COVID-19 ini yang muncul di Indonesia banyak yang bilang nih Kak kayaknya industri pariwisata tergoyahkan atau mungkin lagi struggling nih Kak terutama mungkin di bidang hotel restoran dan catering seperti itu. Mungkin kalau untuk ngomong-ngomong ini nih mungkin kita boleh mulai dulu nih dari yang teman-teman mungkin banyak tahu ya kayak apakah benar nih Kak Sedar katanya hotel pada tutup Kak benar atau enggak kayak gitu. Mungkin saya boleh mulai dulu nih dari Kak Keja yang kebetulan bekerja di Ritz-Carlton Pacific Place. Kak Fulgen sorry. Mungkin satu lagi Kak Estella belum dipanggil kayaknya saya lupa yang paling cantik belum dipanggil. Itu strateginya Fulgen sepertinya. Iya saya sengaja biar bisa ngomong sama Kak Estella lebih lama. Boleh halo Kak Estella. Halo Fulgen. Halo. Aduh Kak maaf saya lupa ada yang paling cantik sini. Rencana maunya ngomong-ngomong personal aja gitu ceritanya. Ya bisa boleh Kak Estella kenangan dulu dong Kak. Boleh 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 halo semuanya aku Stella aku dulu mahasiswi lulusan dari STP Trisakti angkatan 2013 jadi aku sama kayak Kak Wahyu kayak Kak Keisha sama Kak Jason itu sama aku juga angkatan 2013 tapi aku dari jurusan UPW kalau teman-teman nggak tahu UPW itu namanya usaha perjalanan wisata jadi dari bagian travel. Nah sekolah sekarang aku kesibukannya lagi bekerja di Bens Kakao itu under PT Natura Foods di bidang food and beverage aku sebagai chef ambasador di situ. Wih dih keren banget kalau jadi ambasador kerjanya ngapain Kak? Apakah di Instagram itu kayak endorse atau gimana gitu? Nggak endorse sih kalau misalnya chef ambasador itu jadi lebih ke brand image dari perusahaan itu sih. Nah jadi kalau aku itu kerjanya tetap jadi head technical chef di situ juga jadi chef demonstrator di situ jadi setiap kali kita ngadain workshop ataupun baik online ataupun offline activity jadi aku yang maju kayak gitu dan aku juga jadi technical untuk technical chef untuk bagian pastry bakery-nya kayak gitu sama kayak Kak Jis kalian juga ada kayak cooking demo gitu ya Kak ya? cooking demo betul seperti ini baik thank you Kak Stella oke baik kita lanjut lagi teman-teman maaf tadi ada kelupaan ada Castellanya jadi kita kayak tadi saya jelasin nih teman-teman kayak keadaan sekarang mungkin ada penasaran nih keadaan-keadaan COVID-19 seperti ini industri pariwisata apakah benar seperti apa yang dirumor-rumor mengatakan dan lainnya mungkin kita bisa mulai dulu deh teman-teman dari industri hotel karena mungkin teman-teman banyak yang diceritakan atau mungkin lihat di internet bahwa kayaknya hotel-hotel banyak utup apakah benar seperti itu mungkin kita bisa dari Kak GJ yang kebetulan sekarang Kak GJ kerja di Hotel Bintang 5 yaitu di Rescalter Pacific Place di Jakarta boleh Kak GJ halo hai oke thank you Fulgen pertanyaannya untuk jawab pertanyaan Fulgen kebetulan hotel aku di Rescalter Pacific Place sampai sekarang kita masih beroperasi seperti biasa cuman memang dampaknya adalah pengurangan tenaga kerja pada saat operasional kesehariannya biasanya kita yang bekerja sampai 15 orang 10 sampai 15 orang dalam satu hari itu dibagi dengan dua shift pagi dan sore sekarang kita hanya 8 orang saja misalkan seperti itu jadi hampir setengah dari staff yang biasa bekerja di shift itu jadi misalkan di pagi cuman ada 4 orang kemudian di sorenya 4 orang juga seperti itu sih tapi operasional tetap berjalan seperti biasa kebetulan untuk Ritz-Carlton Pacific Place juga kita kan punya hotel dan residence-nya untuk hotel-nya memang kita tutup namun residence-nya tetap ada tamu-tamu yang long stay yang tidak bisa pulang ke negaranya mereka tetap ada di hotel kita di residence-nya berarti kalau untuk di Ritz-Carlton sendiri Kak operasionalnya itu apakah operasional penginapannya atau operasional khusus mungkin kayak ada saya lihat kemarin di internet ada yang namanya kayak ayo makan di rumah yang kayak ada package buat Ramadan gitu-gitu itu kayak gimana Kak yang saya lihat oke nah itu juga salah satu strategi dari hotel juga untuk karena yang operasionalnya tetap berjalan adalah yang penginapannya ya yang tadi seperti saya bilang residence itu tetap berjalan seperti biasa tetap ada tamu namun untuk bagian kitchen restoran seperti yang kita tahu kan sekarang banyak yang tutup untuk restoran termasuk juga restoran yang ada di hotel saya nah bagaimana mereka mensiasati strateginya adalah itu seperti yang Fulgen lihat di Instagram ya nah itu mereka bikin packaging makanan buka puasa atau hampers yang gimana kita bisa pesan langsung nanti diantarkan gitu dan masakannya masakan hotel tetap restoran berarti hotelnya Kakak kebetulan strateginya karena mereka lihat apa untuk pelayanan penginapan nih kayaknya gak memungkinkan nih karena mungkin lockdown dan lainnya jadi siasatinya dengan cara dibidah F&B-nya ya kaya kira-kira F&B juga iya betul oke baik thank you ngomong-ngomong nih tadi Kak Kasia ada bilang nih soal hiringnya ada berkurang dan lainnya yang harusnya mungkin berapa belas orang menjadi delapan orang kira-kira kalau di tempatnya Kayoda nih di Aston Cirebon apakah sama Kak kasusnya kakak kan di bagian training coordinator juga kan ya untuk khusus untuk hiring dan lainnya yes so untuk di Aston Cirebon sendiri memang sekarang kita melakukan kebijakan temporary close down tapi kita akan buka di tanggal 5 di bulan depan insyaallah jadi memang kenapa disini kita memutuskan untuk close down karena memang balik lagi Arjepilago Internasional dan juga Aston Cirebon ini sangat patuh terhadap himbawan dari pemerintah dan kita juga ingin meminimalisir kita harus berada di gadar terdepan untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19 ini kemudian untuk efeknya atau yang kebijakan apa sih yang diberikan sama Aston Cirebon pastinya memang kita disini menuntut para karyawan untuk work from home terlebih selain dari karyawan yang operasional yang tidak berjalan untuk work from home ini lebih ke pembelajaran kita refreshment sih karena balik lagi kan ya namanya kita kerja di dunia perhotelan ini 24 jam yang memang tidak pernah untuk berhenti gitu ya dari shift pagi sampai dengan shift malam nah momen seperti ini memang kita jadikan untuk work from home kita bisa mengerjakan semuanya dan kita bisa buka filing kita semuanya untuk bisa refreshment lagi nih karena nanti kalau misalnya kita buka kita menjadi orang-orang yang baru yang penuh dengan akan knowledge nah kalau misalnya tadi efeknya juga selain dari karyawan yang memang kita work from home tapi juga untuk anak-anak training kita nih jadi untuk ke teman-teman kita yang menjalankan on the job training memang semuanya juga kita berhentikan dulu kita kembalikan kepada pihak sekolah masing-masing namun yang perlu diperhatikan bahwa para siswa ataupun siswa yang melaksanakan on the job training ini kita tidak putus hubungan kita masih menjalankan training via online gitu ya jadi selain mereka di rumah mereka bisa belajar dan kita tetap memberikan ilmu terhadap teman-teman yang melaksanakan on the job training jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak yang lagi training ini terutama anak-anak yang pulih pariwisata atau studium pariwisata sebenarnya mereka juga masih training ya kak sebenarnya secara nggak langsung ya oh dari kak udah bilang ya oke berarti sebenarnya anak-anak itu nggak ditelantarkan aja gitu ya kak bener betul dong pastinya kita masih punya development lagi buat mereka supaya mereka ketika selesai masa kontraknya walaupun kekat sama pandemi coronavirus ini mereka tetap bisa punya ilmu yang sama baik itu mereka dapatkan di hotel ataupun di rumah nantinya oke wah ini bagus banget kak jadi teman-teman tahu nih kalau mungkin mau training di dunia pariwisata sekarang ini sebenarnya mereka nggak langsung main dilepas aja kayak gitu kalau di tempatnya kak Marsha juga sama kira-kira kan kak Marsha juga di bagian training nih oh sebentar kak Marsha halo kak Marsha udah halo gimana Nika kalau di tempat aku sendiri agak berbeda ya karena kalau di tempat aku sendiri kan memang lebih ke barista course jadi di saat ini di pandemi ini kita lebih mau mengedepankan belajar secara online kemudian kalau untuk strategi-strategi yang mau kita lakukan disini adalah kita berbagi peluang karena seperti yang teman-teman tahu ya dimana penjualan kopi mungkin kak Manparin aja udah bilang nih penjualannya turun 50-90% bayangin dan banyak banget yang tutup terpaksa buka tapi harus bertahan dengan omset 10-50% tadi gitu nah di kursus barista siapa sih yang mau buka kopi shop dengan istilahnya eming-eming pendapatannya cuma 10-50% siapa yang mau belajar ya kan tapi tenang aja karena disini kita itu mau berbagi peluang kenapa satu kita tetap bisa usaha kok dulu yang orang tuh kalau mau buka usaha takut ya aduh beli mesin kopi berapa berapa banyak gitu ya uangnya harus ditabung belum interiornya belum kita pikirin sofanya gitu ya semuanya tapi sekarang semuanya di eliminasi sama pandemi ini full gen jadi kita cukup kerja dari rumah buat kopi di rumah tacek di rumah jadi barista-barista kita disini tim trainernya sekarang pindah alih fungsi berubah berinovasi berkreasi dengan membuat espresso liquid jadi sedikit twisting ya dari yang tadinya training sekarang kita men-training diri sendiri untuk bisa berbagi informasi untuk menciptakan peluang bagi teman-teman yang lainnya gitu jadi bukan belajar bikin kopi lagi tapi belajar gimana buat usaha mikro kecil untuk spreading out kita punya kopi gitu oh Kak Marsha berarti kalau seandainya nih saya mau bikin saya pengen nih punya usaha di bidang kopi cuma saya kan belum pernah nih yang gak ngerti deh saya manual brew ya katanya atau saya tuh gak paham berarti saya bisa dapat training dari kakak itu via online dan lainnya kakak sekarang work from home ya atau gimana kebetulan di office nanti kalau kalian mau lihat aku bisa kasih lihat sedikit sneak peeknya apa aja sih yang biasanya kita perlukan di coffee shop karena nanti aku bisa tunjukin setup areanya boleh kak habis ini nanti kita keliling ya ngomong-ngomong soal kopi nih tadi kan Kak Marsha bilang nih penjualannya menurun dan lainnya aku penasaran deh kalau dari Kayesi nih Kayesi kan sekarang kerja di common ground apakah benar kak penjualannya menurun dan lainnya seperti yang tadi dibilang atau mungkin ada perubahan kak justru karena kayaknya saya lihat kok di online kayaknya orang justru semua pada bikin kopi nih yang kayak namanya dalgona kopi tuh kak gimana Kak Yesi iya Fulgan jadi kalau untuk penurunan kalau aku bilang gak ada bohong ya pasti gak mungkin semuanya ada penurunan tapi seperti yang tadi Marsha bilang juga kalau misalnya ada pengalihan ke online benar itu sih sekarang yang kita lagi kerjain untuk strateginya jujur untuk toko-toko common ground sendiri beberapa masih ada yang buka tapi kita udah gak menerima dan in sama dengan Kesia tadi tenaga kerja juga dikurangi persifnya habis itu gak semua cabangnya buka jadi cuma beberapa cabang aja yang memungkinkan untuk buka karena ada beberapa yang ada di mall-mall yang besar terus posisinya ada di dalam susah untuk didatangi sama Gojek atau residensi sekitar gitu nah kalau misalnya untuk di rosternya sendiri kita ini sekarang lebih fokus ke online sales misalnya di beberapa platform-platform online kita punya website sendiri kita punya beberapa platform online dari kanakan kopi sendiri ada juga dari Tokopedia karena memang itu lumayan besar seperti yang kamu bilang tadi banyak orang yang sekarang udah mulai buat home bikin kopi sendiri belajar mau jadi merisa dan kita juga punya beberapa lain bisnis nih gak cuma satu brand common ground saja jadi banyak banget yang store-store-nya dialihkan ke ada yang sekarang buat online online training ada yang sekarang buat kayak jurnal store ada yang bikin masih ada sih coffee shop yang buka jadi obviously kita masih ada pemasukan dari sana tapi memang gak banyak coffee shop-coffee shop dari teman-teman juga karena kita di roster sendiri tuh gak cuma retail ke toko kita di luang kita jual wholesale juga nah karena kita gak bisa ngarepin dari sana ya benar paling besar sekarang online tapi bukan berarti gak ada kerjaan karena saya sendiri juga masih kerja cuma ya itu pengolahan jam operasional kita masuk juga selang-seling tapi kerjanya juga masih banyak gitu ini kayak di kantor ini kayak sih di kantor ya Kak iya di kantor waduh nah kayak sih justru kalau saya dengar dari cerita kayak sini justru walaupun sebenarnya penghasilan dari yang retail mungkin dari store dan lainnya tapi justru saya lihat kayaknya Kakak sendiri Common Girls kayaknya mereka udah mulai menempatin kesempatan di online ya kayaknya bener gak sih Kak? iya untuk online tuh emang sekarang kita coba lihat dulu jujur kita mungkin kurang perasaan ya online tapi karena pandemik begini kita coba buat switch apa kita punya fokus buat ke sana jadi kita shift ke sana kita lihat kalau misalnya emang posisi ini gede nah karena banyak orang yang pada stay at home obviously kan mereka semua belanjanya online nah untuk toko-toko kita yang buka pun kita buat platform online dimana kopi-kopi yang kita buat yang kita bikin kayak kopi seliter kopi-kopi susu atau kopi-kopi yang lainnya itu tuh bisa dikirim dan dikirim secara online terus bisa di delivery pakai platform online atau delivery misalnya radiusnya dekat-dekat dengan toko kita kita delivery sendiri gitu jadi kita emang coba buat shift kita punya pola pikir kita punya bisnis utama meskipun selama ini namanya restoran-cafe dine-in kalaupun sekarang gak bisa dine-in kita coba carilah strateginya gimana berarti sebenarnya ada hal positif ya dari kejadian ini jadinya sekarang kita bisa lihat ada kesempatan ternyata di online juga ya biar ke depannya bisa diperhatiin juga gitu berarti ini salah satu ini hal unik lah yang bisa didapetin dari pelajaran ini oke kalau ngomong-ngomong kan kayak sini di korporatnya di bagian rosternya dan lainnya kalau saya penasaran ya dengan Kak Fararin Kak kan Kak Fararin di Frisien Fleck nih kira-kira bagaimana kalau dengan keadaan Kakak sekarang di Frisien Fleck apakah justru permintaan susu makin bertambah atau gimana Kak Fararin iya kalau misalnya di Frisien Fleck sendiri sebenarnya secara bisnis bisnis yang tertentu kayak misalnya hotel restoketri cafe kayak tadi kita lihat teman-teman yang di hotel aja itu pada close down pada tutup sementara otomatis bisnis itu turun tapi permintaan susu di market itu secara general itu malah naik oh gitu iya jadi coba deh teman-teman lihat di kulkas rumahnya pasti punya susu gak punya merek apapun itu aku juga punya Kak punya banyak malah tidak rasa mungkin yang awalnya jarang beli susu sekarang everybody wants to buy milk khususnya UHC ataupun fresh milk jadi secara bisnis kita general untuk yang di konsumen untuk yang di rumah dia akan naik tapi untuk divisiku itu sebenarnya turun banget karena kan customer ku ya kayak teman-teman ini yang hotel coffee itu kan semuanya customer ku kan nah itu turun karena bisnisnya dia juga turun gitu oh gitu berarti memang benar sih ya Kak saya lihat juga kayaknya kan mungkin teman-teman semua juga sama kayak di rumah ya apalagi dengan sekarang kayak semua orang minuman di instagram tuh kayaknya kayak aneh-aneh nih ada dalgona lah atau apa mereka butuh susu tapi sebenarnya untuk karena kakak fokusnya di horeka memang menurun seperti itu yes secara bisnis horekanya itu turun tapi kalau misalnya kita lihat lebih the whole picture ya the whole picture itu sebenarnya ada peningkatan gitu untuk UHT ya apalagi ini kan mau lebaran nih semua orang pasti beli susu kekal manis iya bener iya tapi kakak sekarang work from home atau gimana kak untuk yang sales kita diperbolehkan untuk bekerja karena kita gak mungkin kalau misalnya saya sini gak boleh bekerja tapi untuk yang di head office semuanya work from home tapi kalau untuk yang di sales kita orang area atau lapangan itu ada surat tugasnya untuk bekerja tapi ada hal-hal yang harus diperhatikan physical distancing kayak gak boleh kita harus jaga jarak fotometer pakai masker selalu bawa hand sanitizer minum vitamin itu wajib banget everyday harus dilakukan setiap saat juga gitu dan juga kita juga bikin banyak kolaborasi kan jadi ada salah satu copy yang punya 400 outlet di Indonesia kita kolaborasi dan itu juga help sih membantu banget membantu bisnis jadi gak cuma untuk kita dari offline ke online switching dari offline ke online tapi kita juga harus berkreasi apa kita bikin menu baru apa karena kalau orang bosen di rumah dia perlu kreasi-kreasi yang baru dan menu-menu baru supaya gak bosen ya aku penasaran nih kak sebenarnya nih mungkin sebuah sales itu itu kerjanya ngapain sih kak sebenarnya saya belum begitu tahu nih kira-kira sales itu ngapain apakah dia jualan langsung kak atau gimana kak kalau sales itu kerjanya ngapain basically jualan kerjanya ada dua satu mencari customer dan memaintain customer tersebut jadi si coffee shop coffee shop ini kan pasti kalau misalnya pakai produk kita dia juga perlu kan namanya tuh develop dia punya bisnis gitu jadi kita gak mungkin liat coffee shop cuma 10 menu dan dia gak develop another menu seasonal menu atau menambah menu-nya gitu jadi fungsinya si sales ini juga memberikan insight insight itu masukkan supaya bisnisnya si coffee shop ini naik gitu growing atau bertumbuh jadi kita fungsinya gak cuma jualan tapi kita juga kasih insight kasih saran gitu loh oh ini loh yang lagi trend di market ibu bisa bikin ini bikin menu ini deh supaya apa supaya bisnis mereka tumbuh jadi basically pertama adalah jualan dan kita juga memberikan insight supaya bisnis si customer tersebut tumbuh oke paham saya kak kalau kak Fararin begini nih kalau untuk kak Umi kak Jason sorry kalau kak Jason ini kira-kira gimana kak apakah juga sama di Sukanda Jaya kurang lebih dengan kak Fararin ya Gen menambahkan aja sih dari tadi sharing-sharing teman-teman sebelumnya sebelumnya aku share dulu ya kalau di Sukanda Jaya kan mungkin ada yang gak tau nih Sukanda tuh apa sih karena banyak orang umum belum tau nih apa sih Sukanda Jaya Sukanda Jaya itu adalah salah satu perusahaan sister company dari Diamond Group Food Indonesia jadi kalau teman-teman tau semua itu ada susu diamond terus ice cream diamond nah Sukanda ini adalah salah satu sister company-nya nah barang-barangnya apa aja sih di Sukanda ini tadi saya sempat bilang ada house brand nah di luar house brand ini saya akan menjelaskan dulu ada beberapa barang yang mungkin kalian sudah tau kayak Nutella kemudian ada likumki sauce tiram kemudian juga ada pasta dari Sanremo kemudian juga ada banyak sih barang-barangnya atau kalian kenal Kinder Joy nah itu salah satu barang yang didistribusikan oleh PT Sukanda Jaya memang semua barang-barang yang dari PT Sukanda Jaya ini adalah kebanyakan prioritas adalah import tetapi di luar barang-barang yang ada di PT Sukanda Jaya yang import tadi ada juga house brand-nya yang diproduksi sendiri salah satu brand-nya adalah Bon Patis dan juga Edo nah Edo ini bisa ada Edo Bakery dan juga Edo Teafood nah sedangkan house brand-nya si Sukanda adalah si Edo Bakery-nya jadi kalau kalian-kalian suka pergi ke supermarket itu ngeliat ada Edo Pizza Base ada Edo Pancake Edo Puff Pastry nah itu adalah salah satu house brand dari Sukanda Jaya nah kalau sekarang-sekarang ini gimana sih betul tentunya ada penurunan dari penjualannya di Sukanda sendiri terutama di bidang Horeca yang tadi Kak Fararin sudah menyebutkan juga dimana 50% dari pemasukan Sukanda itu adalah dari Horeca tersebut dan memang sudah terjadi penurunan yang cukup besar dan signifikan untuk di bidang Horeca tetapi untuk dari segi retail jadi di Sukanda itu kita sales itu dibagi tiga ada Horeca ada General Trade atau pasar-pasar basah ada juga Modern Trade jadi itu seperti kayak Hypermart Carefour dan lain sebagainya toko-toko retail itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga gitu nah jadi walaupun ada satu sisi dari salesnya terjadi penurunan tetapi ada satu sisi yang juga terjadi kenaikan yaitu dari bidang Horeca nah dari gimana ya Komi dulu jadi apa namanya kalau dari retail sendiri tadi saya bilang kan itu ada kenaikan ya nah walaupun ada kenaikan tetap ada imbasnya terhadap karyawan di PT Sukanda Jaya dan Sukanda Jaya ini kan tidak hanya satu syarikat di Jakarta tetapi kita memiliki 17 cabang di seluruh Indonesia jadi Sukanda Jaya ini adalah salah satu national leading company jadi kalau yang teman-teman ada di daerah manapun ingin butuh barang-barangnya bisa langsung kontak ke Sukanda di daerah kalian masing-masing nah untuk mencegah itu semua jadi terjadi di sini kita pemotongan atau pengurangan gaji pokok kita masing-masing tetapi tidak terjadi yang namanya pemecatan karyawan jadi untuk mencegah pemecatan karyawan tadi adalah salah satu caranya adalah mengurangi gaji pokok kita masing-masing itu sih yang terjadi sekarang tapi itu kan sementara kan ya Kak Jason ya harusnya sementara harusnya sementara jadi hal ini kita terapkan sampai pandemi corona ini selesai dan kalau semua sudah kembali normal tentunya akan dikembalikan lagi seperti semula oke thank you Kak Jason Kak Stella ada Kak Stella halo Kak Stella hadir hadir kak kak kan ini nih aku penasaran deh kak kan banyak mungkin kayak tadi kita dengar hotel udah mungkin ada penutupan tapi mereka masih beroperasional nih kemudian ada juga yang kayak mungkin di coffee dan lainnya kak kan jadi brand ambassador nih kak berarti kak kan bakal tapin demo dan lainnya dan sekarang apakah masih ada nih kak permintaan permintaan seperti itu kan sekarang semuanya kan harus mempunyai dan lainnya apakah mungkin kak sekarang berubah jadi demo online demonya atau gimana oke jadi kalau misalnya dari aku kalau aku kan mungkin kalau tadi kan lebih membahasnya lebih ke sales ya kalau aku pribadi ini lebih banyak sebenarnya ke aktivitinya jadi kalau misalnya di divisi aku aku itu lebih membawahi kegiatan baik offline ataupun online activity jadi kalau misalnya di company aku ini kalau online activity nya sekarang ya tetap masih berjalan tentunya jadi kayak advertising itu masih tetap berjalan lancar tapi yang terkendala itu saat ini adalah offline activity nah mungkin teman-teman bingung offline activity itu apa nah jadi kan karena job desk aku ini adalah chef demonstrator jadi aku ini banyak melakukan backing workshop demo itu baik di luar dalam kota maupun di luar kota jadi aku banyak melakukan kolaborasi dengan backing studio di dalam kota di Jakarta dan juga di luar kota di seluruh Indonesia jadi dalam satu tahun ini sebenarnya kita punya rangkaian kegiatan yang udah di yang udah direncanakan yang kita udah rencanakan selama setahun tapi ternyata ternyata ada pandemi ini dan harus ditunda padahal workshop kita itu kegiatannya belum terlaksana sampai ya sampai lebaran nanti jadi mau gak mau kita harus punya plan B kita sekarang lebih banyak bergerak di online nya seperti itu jadi kira-kira apa sih yang bisa menarik ke market kayak kita bikin online demo seperti itu jadi kita lebih yang kayak kasih inisiatif ke masyarakat supaya ayo kita berkegiatan yuk di rumah kayak kita masak dari rumah supaya orang-orang juga mulai tergerak untuk berjualan jadi dari situ kan penjualan kita bisa naik sales nya jadi dengan melakukan online demo disitu juga penjualannya bisa naik dengan kita bikin bundling package seperti itu oh berarti pindah ya kak dari offline jadi online betul jadi sekarang lebih aktifnya banyaknya aku juga di online berarti kalau saya mau nonton kakak cooking demo bisa bisa banget bisa banget jadi langsung nanti ke IG nya Benz Kakao disitu nanti minggu depan aku akan live demo dan itu gratis jadi itu bisa nonton disitu jadi kan untuk menambah ibu teman-teman semua juga gitu jadi yang suka masak-masak yang suka baking bikin kue boleh nonton berarti saya bisa ya kak ya bisa bisa banget kok gen oke thank you kak dan terakhir nih ada kawahyu kalau kastella berubah nih kawahyu dari offline ke online kalau kawahyu sendiri mungkin banyak orang yang udah planning nih membuka restoran atau dan lainnya sekarang kira-kira gimana kak apakah mereka menunda atau gimana oke jadi basicnya tadi dijelaskan di awal ya jadi kan konsultasi event di saya ini lebih kepada membuka restoran baru atau hafi-hafi baru nah kalau ditanya terdampak atau enggak terdampak banget jadi di tahun ini itu sebenarnya kita ada tim kita tuh ada enam proyek dan cuma satu yang kekejar dan sisanya kita hold sampai kurang lebih bulan 10 atau bulan 11 kita bisa lihat kondisi kita mulai lagi jadi kayak kita untuk proyek besar itu kita jelas bergeser karena kondisi seperti ini karena orang-orang tuh banyak yang kayak takut juga jadi mereka juga balik ngitung lagi gimana resiko-risikonya untuk membuka satu bisnis karena buka bisnis itu enggak gampang ya ya enggak gampang bener dan itu juga kenapa saya dan tim itu hadir sebagai konsulten untuk penengah melihat pasar ini sekarang lagi ramenya apa lagi gimana nah jadi kalau kita ngomongin besar proyek besar ya mundur nah cuman karena gini uniknya nih saya yakin banget nih di instagram kalian semua pasti tiba-tiba kalian ngeliat teman kalian bahkan yang enggak bisa masak sama sekali tiba-tiba mereka jualan dan mereka ngakunya itu bikin sendiri dan lain-lain dan lain-lain sebenarnya itu satu hal positif karena dari situ juga kan orang-orang bisa nimbulin apa ya jiwa entrepreneur jiwa wira usaha ya nah jadi sekarang fokus saya dan teman-teman di Washington adalah untuk ngejaring mereka-mereka pelaku-pelaku industri menengah ke bawah terutama buat teman-teman yang mau buka catering di rumah itu kan kadang kan butuh juga kitchen atau dapur yang proper yang yang standar standar industri standar produksi nah itu kita jadi arahnya ke situ nah syukur banget kita udah tembus kurang lebih tiga tiga sampai empat akan jalan jadi kayak mereka mau bikin dapur untuk catering nah terus yaudah sederhana banget jauh banget daripada untuk resto dan cafe tapi ya gara-gara itu jadi kayak mereka punya semangat juga untuk jualan dari rumah jadi jadi fokus gitu loh yang ayahnya mereka mulai itu iseng-iseng cuman gara-gara mereka melihat wah ini kayaknya profitable nih ini kayaknya penjanjikan nih nah terus akhirnya mereka ngobrol sama kita terus kita kasih saran sedikit saran kita tuh kalau dari saya sendiri sih intinya kalau konsultan itu kan kita kan pendekatan itu kan gak hanya secara bisnis ya kita gak hanya berbicara uang-uang dan uang tapi kita juga berbicara tentang emosional bagaimana calon klien kita yang yang akan buka restoran itu dia maunya seperti apa nah itu kan tidak bisa dijelaskan secara bisnis nah dari pendekatan emosional itu nah kita sambil ngobrol sambil nongkrong ngopi atau malam kita sekarang kan by zoom semua ya ya kita ngobrol di zoom dan lain-lain akhirnya dapat mereka setuju mereka oke nih kita kayaknya mau buat catering nanti butuh bantuan ide masakannya segala macam dan lain-lain bisa bisa jadi kita udah jalan dan udah jadi tiga nah satu lagi ongoing dia akan buka kurang lebih Juni setelah setelah bukan setelah pandemik tapi setelah lebaran selesai karena kan kita kita tetap akan tetap positif bahwa semoga semua ini cepat selesai si COVID-19 ini cuman kan kita juga harus realis dengan data bahwa beberapa orang mengatakan itu di sekitar Juli sampai akhir tahun baru kita bisa flat dan bisa beres semua nah untuk menanggapi itu kita tetap patekir positif kita mendukung pemerintah juga dengan melakukan hal-hal yang sejalan lah ya kita physical distancing dan lain-lain jadi ya semoga itu cukup keluar lah ya kalian semua juga pasti pada dosen kan di saya udah stress sih kak pengen liburan terus nah iya jadi teranggap lagi sih kayak gitu kalau dari sudut kondang konsultan Cipan BFH mungkin ada yang mau ditanyain oke baik kak sampai sini saya kurang lebih jelas kak berarti kan memang sekarang banyak menunda dan lainnya tapi mereka mungkin kedepannya udah mulai planning dan lainnya sejadanya mereka tumbuh lah jiwa intervenernya benar gak kak benar benar banget oke baik sebelum kita menunjukkan sesi berikutnya teman-teman Pak Ivan sudah satu jam sudah satu jam gak kerasa kita disini ya waduh udah jam 3 dan mungkin teman-teman yang gak bisa join di dalam zoom karena memang ada sedikit trouble mereka juga bisa streaming di akun youtube STP Trisaki ya dan sekarang kita akan mengundi dulu satu jam tidak kerasa yang tadi dengan 8 narasumbernya sepertinya asik banget gitu kan setelah kita mengambil door price sekarang nanti akan ada saya melanjutkan di sesi kedua tanya jawab lagi jadi saya akan mengambil untuk door price yang pertama buat teman-teman yang sudah daftar semua daftar namanya sudah saya masukkan di dalam sini ya jadi semua sudah ada di sini dan saya akan mengambil 3 orang dulu ya jadi nanti saya akan panggil namanya dan mudah-mudahan teman-teman semua memperhatikan jadi kalau dipanggil namanya saya minta tolong untuk kalian nanti di-onkan saja mic-nya tolong disebutkan namanya sesuai atau tidak asal sekolahnya dan dari provinsi mana oke saya sudah dapat yang pertama yang pertama ini atas nama Cantika Fajri Melati ada cantika ada yang namanya cantika dengan voucher kuota senilai 200 ribu rupiah lumayan lah 200 ribu cantika ada cantika silahkan di-onkain untuk mic-nya cantika Fajri Melati kita coba panggil panggilan pertama untuk cantika panggilan kedua untuk cantika tidak ada panggilan ketiga oke kita ganti berarti dengan teman-teman yang semua sudah hadir di sini oke saya akan ganti iya oke berikutnya saya akan panggil di sini atas nama Amelia Nugrahan Ningrum ada atas nama Amelia Amelia panggilan pertama ada Amelia Amelia hadir Amelia hadir hadir ya Amelia boleh di-onkan mic-nya halo Amelia sebentar sebentar yes di-onkan saja mic-nya oke selamat ya Amelia hadir di sini di chat-nya sudah ada sudah mengkonfirmasi Amelia kalau boleh tahu dari sekolah mana dan dari provinsi mana Amel dari SMK1 Kota Serang Provinsi Banten oke selamat ya Amel kamu sudah mendapatkan satu door prize dengan voucher kuota 200 ribu nanti di akhir acara kamu bisa kontak dengan Panitia oke makasih yang kedua kita masih punya voucher 200 ribu juga saya panggil atas nama Santri Mulia Santri Mulia panggilan pertama untuk Santri Mulia hadir atau tidak Santri Mulia tidak hadir tidak hadir baik kita ambil untuk yang berikutnya ini tadi ada beberapa yang keluar masuk ada juga yang izin tadi iya betul oke berikutnya atas nama oh sebentar sebentar Pak Ivan ini ada satu yang raise hand atas nama Echa Aprilia ini yang tadi dipanggil atau bagaimana sudah lewat sepertinya tadi namanya sudah lewat ya beda orang berbeda ya ini atas nama Muhammad Dafa ada Muhammad Dafa kita masih banyak loh hadiah-hadiahnya jadi ada door prize juga nanti di akhir sesu juga kita punya grand prize buat teman-teman yang masih duduk di kelas 11 kelas 12 jangan khawatir ada atas nama Muhammad Dafa panggilan yang kedua Muhammad Dafa panggilan ketiga oke gugur cepat saja berikutnya saya akan panggil atas nama Lutfi Koirul Rashid atas nama Lutfi Koirul Rashid panggilan pertama atas nama Lutfi panggilan kedua Lutfi panggilan ketiga Lutfi oke kita ganti lagi ya pak siap ini untuk yang kedua dulu pak atas nama Tio Dwi Tunggal Saputra atas nama Tio Dwi Tunggal Saputra panggilan kedua Tio tidak ada atas nama Tio tidak ada oke baik saya berarti saya akan kasih tadi saya sudah melihat ada beberapa pendaftar yang berasal dari provinsi-provinsi di Indonesia saya akan memberikan satu kesempatan untuk pemenang door prize ini senilai voucher kota senilai 200 ribu rupiah saya sudah mensortir disini dari yang paling jauh peserta kita mudah-mudahan hadir ada di room disini ya dari SMK Negeri 1 Rote Barat Nusa Tenggara Timur atas nama Gabriela Karolin ada atas nama Gabriela Karolin ini saya berdasarkan karena dia daftarnya agak awal ya ada ada Gabriela Karolin ada atas nama Gabriela Karolin ada 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 hadir boleh dibukakan mic-nya boleh sudah dibuka halo Gabriela halo kak yes ini dengan siapa aku Gabriela Karolin dari SMK 1 Provinsi Rote Barat oke selamat kamu terpilih mendapatkan voucher kota senilai 200 ribu ya Karolin ya Gabriela makasih kak nanti kontak dengan Panitia setelah selesai acara ya oke pemenang 2 sudah kita ketemukan lalu kemudian berikutnya saya akan memberikan kepada peserta webinar yang paling gercep paling gercep ini adalah ketika kita posting pertama kali di instagramnya STPT Saki untuk Persona Talk sekitar 13 menit kemudian sudah ada yang melakukan pendaftaran peserta pertama ini sudah saya ambil datanya atas nama Azizah Lutfiah dari SMK Negeri 3 Bandung hadir disini ada hadir tolong dibukakan micnya atas nama Azizah halo Azizah halo halo dengan Azizah betul iya kak betul kak ini kamu peserta yang paling gercep katanya oke selamat ya Azizah kamu akan mendapatkan voucher 200 ribu rupiah nanti silahkan bisa dikontak dengan panitia selesai acara ini oke 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 selamat Azizah oke saya akan ambil satu mudah-mudahan masih ada teman-teman yang ada disini saya akan panggil lagi satu orang untuk senilai voucher 200 ribu atas nama Waode Dija Anggun ada atas nama Waode Dija Anggun tidak ada tidak ada panggilan kedua Waode panggilan ketiga oke kita change kita ganti untuk yang berikutnya berarti ini pemenang yang keempat ya untuk door prize pada siang hari ini atas nama Yovanka Yovanka Adiandra Hagusta udah dari SMA Negeri Tiga Bekasi Yovanka Adiandra Hagusta ada nah ini Reish Khan boleh tolong dibantu untuk dibukakan micnya Yovanka sudah halo dengan Yovanka Rika halo ya Yovanka Adiandra ya betul kak dari SMA Tiga Bekasi kelas berapa sekarang Yovanka saya kelas 12 kelas 12 oke mungkin kalau kamu masih galau-galau bisa nanti ditanyakan dengan kakak-kakaknya sekali lagi selamat kamu telah mendapatkan nilai 200 ribu rupiah ya ya baik kak oke nanti setelah acara silahkan confirmasi dengan panitia nomor panitia juga terlampir di Twitter gitu ya kak makasih kak ya terima kasih Yovanka satu lagi ya nanti baru kita lanjutkan siap-siap kak Fulgen ya berikutnya atas nama Hurdiansyah Hurdiansyah Rizky Murajabi ada Hurdiansyah kita panggilkan Hurdiansyah panggilan pertama Hurdiansyah panggilan kedua Hurdiansyah panggilan ketiga oke kita ganti satu orang lagi yes atas nama Nur Hayati hadir atas nama Nur Hayati disini panggilan pertama Nur Hayati panggilan kedua Nur Hayati panggilan ketiga Nur Hayati sepertinya beliau sudah meninggalkan ruangan meeting terlebih dahulu ya baik kak Fulgen iya Pak Ivan kita akan lanjutkan lagi buat teman-teman semuanya jangan 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 kemana-mana karena nanti kita masih ada door price door price dan grand price lainnya setelah sesi tanya jawab lagi saya kembalikan ke kak moderator dengan kak Fulgen silahkan kak Fulgen oke thank you Pak Ivan oke teman-teman semuanya gimana yang belum kebagian boleh tetap stay karena di akhir acara kita bakal ada grand price yang tadi seperti Pak Ivan bilang akan ada besi Sony kurang lebih totalnya lebih dari 20 juta rupiah jadi jangan kemana-mana teman-teman dan teman-teman kalau ada yang mau bertanya boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat boxnya jangan malu-malu nanti kakak-kakak yang hadir sini bakal bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya kayak gitu oke baik tadi kita udah cerita-cerita nih dari kakak-kakaknya bagaimana keadaan mereka saat ini keadaan industri parusata saat ini dan lainnya gini kak kan inti dari web dan ini kita mau kasih tau nih ke teman-teman kita apakah dunia parusata itu seperti orang bilang struggle banget atau apakah mereka bisa bertahan dan lainnya seperti itu dan dari jawaban kakak-kakak semua hari ini kan banyak yang memang dari segi pendapatan menurun dan lainnya tapi banyak alternatif yang dari perusahaan kakak-kakak semuanya lakukan seperti itu mungkin kalau sharing dari saya sedikit kak saya kan di Merit International nih kak saya pegang corporate untuk 54 hotel under Merit di Indonesia dan kalau kita memang beberapa hotel kita tutup untuk penginapan tapi kita opening secara operasionalnya contohnya kayak tadi mungkin kak Kezia di Rescouten jadi kita tetap ada jualan makanan F&B dan lainnya dan sekarang kita juga sama nih kayak Kak Stella dan lainnya kita ada program online training dan lainnya tapi ini kak kira-kira untuk jangka panjangnya apakah kakak-kakak semua tetap bakal tetap seandainya masih bisa bertahan gitu dalam keadaan seperti ini atau memang keadaan ini harus cepat selesai supaya kita bisa balik operasional kembali atau bagaimana dan tentunya tadi saya dengar banyak strategi nih dari kak-kakak semua ada yang mungkin pindah ke online dan lainnya tapi apakah dalam jangka panjang akan tetap seperti itu atau bagaimana mungkin saya boleh mulai dari Kak Kezia lagi boleh-boleh Fulgen menjawab pertanyaan Fulgen tadi itu halo selamat siang Ferry untuk perhotelan kita tahu kalau teman-teman juga semuanya rajin baca berita ya Pak Joko itu sangat-sangat semangat untuk menyambut pariwisata bangkit lagi bahkan di berita-berita itu banyak dari Kemen Parikraft sendiri berbicara bahwa industri yang akan paling cepat untuk pulih itu adalah pariwisata karena seperti yang kita lihat sekarang ini banyak orang yang sudah pengen liburan aduh pengen ke restoran aduh pengen makan aduh pengen pokoknya pengen-pengen semuanya yang berhubungan dengan pariwisata itu sendiri nah jadi kita sangat-sangat mungkin strategi yang kita bikin sekarang ini itu adalah strategi jangka pendek tapi melihat future-nya pariwisata itu adalah strategi jangka panjang yang kita optimis banget kita akan naik setelah pandemi ini berakhir seperti yang di Kemen Parikraft juga highlight adalah pada saat nanti pariwisata ini akan kembali tiga hal yang akan benar-benar digaris bawahi yaitu adalah tentang hygiene safety dan security dan itu sudah mulai diterapkan khususnya di dunia perhotelan juga kebetulan dari dunia perhotelan kita mulai membuat strategi bagaimana nanti tamu-tamu karena kan ini ada the new normal kan ya dengan kebersihan dengan social distancing kemudian apa ya kita tuh levelnya sekarang sudah tinggi gitu untuk hygiene safety security karena pandemi ini jadi kita pun dari dunia perhotelan itu menaikkan race-nya standar dari perhotelan itu sendiri perhotelan dan pariwisata tentunya jadi dari kebersihan cleanliness dari hygiene kemudian dari safety security-nya juga dan juga kepada individunya kita jadi kita benar-benar mempersiapkan diri sekarang ini untuk menyambut opportunity yang sangat-sangat besar apalagi Indonesia dengan destinasi wisatanya yang super banyak yang banyak diminati oleh dunia kita harus mulai bisa optimis melihat bahwa pariwisata ini akan bangkit dan kita mempersiapkan diri menjadi individu yang bisa menerima kebanjiran wisatawan ini gitu si Fulgen oh berarti dari Kakizia dari hotelnya mereka udah kayak menjamin ya sebenarnya kalau nanti orang-orang mau datang mulai ribuan dan lainnya kita bakal jamin nih dari kebersihannya dari iya jadi mereka gak perlu takut lagi untuk liburan dan lainnya betul karena dari sekarang ini juga kita work from home kita sedang diskusi gimana SOP SOP terbaru yang menyesuaikan dengan the new normal ini the new spesifikasi yang menyesuaikan dengan apa sih hal-hal yang diharapkan oleh wisatawan-wisatawan pada saat mereka datang ke hotel kita misalkan dengan social distancing itu sendiri jadi kita biasanya contohnya misalkan kunci kamar kita biasanya kan kasih dalam bentuk fisik ya contohnya nah kita akan lebih menggalangkan bahwa hotel-hotel ini akan mulai dengan aplikasi jadi dengan mendownload aplikasi misalkan membership atau dari tamu itu sendiri kita sudah memiliki aplikasi yang ada kuncinya di dalam jadi kita less touch gitu salah satu memenuhi dunia normal kalau dari Kak Yoda mungkin apakah sama juga Kak ya kalau misalnya untuk diaston cerbon sendiri untuk apa aja sih kedepannya sebenarnya kalau misalnya untuk safety prosedur hygiene segala macam kita memang sudah menjalankan dan sudah doing very well cuma disini kita untuk strateginya adalah lebih ke sumber daya manusianya karena balik lagi kalau misalnya kita sudah bekerja sekian lama waktunya sekian tahun itu pasti akan ada yang namanya kejenuhan nah disini fungsinya saya juga di manajemen bahwa saya membawa refreshment terhadap mereka bahwa kita punya ini loh segala macam semua peraturan kita refresh lagi supaya mereka lebih aware lagi dan kalau misalnya yang kemarin sudah sempat low nih energinya kita naikin lagi lebih ke sumber daya manusianya supaya yang namanya kenangan itu kan pasti balik lagi sabta pesona yang terakhir adalah kenangan gitu ya jadi kenangan ini yang memang kita selalu galakkan di Aston Cerbun bahwa ketika mereka datang first impressionnya terhadap kita seperti apa dan ketika mereka pulang last impressionnya juga seperti itu jadi memang kita lebih ke genjot untuk sumber daya manusianya supaya harus bisa lebih baik lagi sebagai insan pariwisata yang bekerja di bidang hospitalitas oh berarti gak hanya hotelnya tapi justru orang-orangnya juga karena mereka bagian pentingnya ya oke oke paham mbak thank you kak Yuda yuk kalau dari kak Yesi gimana kak apakah jangka panjangnya seperti apa dan lainnya apakah ada new normal juga sama yang kak Yaja bilang tadi kalau misalnya dari kaman-kaman sih sebenarnya kalau tadi pertama pertanyaan surgen apakah masih bisa bertahan apa enggak jujur sih kalau misalnya dari kita masih bisa bertahan masih bisa bertahan tapi kalau misalnya pertanyaannya apakah mau cepat berakhir obviously semuanya mau cepat berakhir ya bukan cuma karena masalah gak bisa bertahan tapi lebih ke buat individu orang-orang semua karena kan masalah pandemik ini bukan cuma masalah bisnis aja banyak orang-orang juga yang sekarang sakit rumah sakit pasti kita mau ini cepat berakhir tapi kalau misalnya buat new normal yang seperti Keisha mention jujur sebenarnya hal-hal ini itu yang dari dulu udah pengen kita lakuin bahkan sebelum pandemik kayak contohnya di cafe-cafe kita sendiri kita tuh udah coba punya QR code buat menu jadi ke depannya kita gak mau punya menu-menu lagi alasan utamanya sih sebenarnya buat pandemik sebelum pandemik itu karena kita mau last way jadi kita gak mau print menu kita gak mau ada kayak bikin-bikin maksudnya TN card atau apa jadi semua bisa ditaruh buat di table QR code bisa scan bisa lihat langsung kita sudah pernah jalanin ini di salah satu cafe kita di Sain Ali tapi memang kadang karena pandemik ini sekarang ada sebegini itu juga jadi salah satu hal yang bisa kita kembangin untuk semua store-nya bukan cuman jadi coba-coba jadi sekarang mau gak mau kita harus punya strategi-strategi seperti ini karena obviously orang-orang kan pasti cari yang lebih aman orang merasa kayak kalau misalnya harus pegang kertas pegang buku untuk lihat menu itu gak aman nah terus beberapa hal yang menurut aku bisa di implement ke depannya pun ini normal yang selama ini kita gak pernah peduli dan mungkin menurut kita gak normal dulu kalau kita ngeliat orang cuci tangan terus apaan sih cuci tangan terus tapi kalau sekarang gak cuci tangan kayak kok gak cuci tangan sih malah jadi hal-hal yang sebenarnya emang normal tapi orang ngerasa aneh dulu dilakukan sekarang harus kita lakukan dan menurut aku ke depannya kalau gak dilakukan orang malah merasa aneh malah jadi ngerasa kayak oh emang ini harus dilakukan makanya kenapa disebutnya normal kayak contohnya setiap kali orang sebelum kita TSBB ya masih bisa naikin setiap kali orang naikin kita lap semuanya pakai disinfeksi orang ngerasa kayak oh kok gitu banget gitu tapi jujur dengan adanya atau tidaknya pandemik itu sangat membantu dan buat kita juga safety gak cuman ngomongin corona aja tapi banyak hal-hal lain yang bisa jadi germs juga disana jadi aku sih ngerasa kayak pandemik ini justru bantu kita buat buka pikiran kalau misalnya memang banyak hal-hal yang perlu kita jalanin gak cuman kayak oh yaudah biarin aja orang habis makan ya asal-asalap aja atau apa gitu jadi banyak hal-hal yang bisa kita apply buat ke depannya sih gitu menurut aku ya berarti sekarang orang-orang udah mulai aware ya apa awareness udah mulai lebih tinggi terutama tentang hygiene sanitation oke oke thank you kak YC kalau kak Marsha gimana kak kak Marsha hello oke oke boleh diulang sedikit Fulgan pertanyaannya oh kalau kak Marsha ini kira-kira jangka panjangnya gimana kak apakah mungkin yang khas karena online gak mau dilakuin lagi atau tetap mungkin bakal dikembangin atau gimana untuk kedepannya pasti kita akan ngembangin semuanya ya kayak sekarang kita new normalnya tadi mungkin menaikkan hygiene standarnya kita gitu sekarang kita juga naikin apa nih type of service-nya gitu mungkin dulu cuma bisa line-in sekarang semuanya akan berlomba mengurus bagaimana caranya jual online kan kalau dari tempat aku sendiri sih kita pastinya ya buat new normal juga sama untuk standar hygiene kita pikirin gimana sih caranya packaging yang lebih baik mungkin dulu cuma sekedar plastic bag atau paper bag cukup ya sekarang kita mulai kemas dengan lebih rapi kita kemas dengan lebih hygiene dengan kita tutup kita pahit dengan kabel tis kayak gitu dan kita juga memastikan semua yang kita kerjakan ataupun kita buat kita delivery semuanya itu dalam standar hygiene yang tinggi gitu ya sebenarnya bukan hanya karena covid aja bukan karena pandemi tapi memang harus dilakukan ke depannya karena sebenarnya banyak hal positif yang dibawa oleh pandemi ini untuk industri F&B terutama ya restoran ya gitu dengan standar hygiene yang lebih baik juga kualitas makanannya pun juga jadi lebih baik gitu kalau dipikir-pikir tadi kan di sesi pertama banyak banget nih Fulgen kayak penampatannya berkurang terus semuanya kayaknya takutnya berdampak negatif gitu ya aku bayangkan juga kalau misalkan pandemi ini sebenarnya banyak banget bawa dampak positif buat kita kenapa sekarang barista-barista aku bahkan punya skill baru loh untuk coba bikin menu yang baru mereka coba untuk belajar desain untuk mempromosikan via Instagram mereka belajar banyak hal gitu jadi sebenarnya pandemi ini banyak banget dampak positifnya buat industri kita gitu mulai dari develop makanan menu semuanya jadi ya bener-bener berkembang kalian aku mau jawab nih Fulgen ada beberapa yang tanya tadi kalau mau mulai bisnis usaha tuh gimana sih gampang banget cari tahu aja kalian bisa dapat supply copy dari mana hitung harga jualnya kemas dengan baik promosikan lewat koneksi teman ke teman dan akhirnya kalian bisa mulai dapatkan kira-kira tips-tipsnya kira-kira kurang apa rasanya bisa teman-teman develop lagi kembali promosikan dan kuncinya satu si Fulgen apa itu berani berani dan berani gitu kalau kita gak pernah coba kita takut dengan pandemi ini kita gak akan bisa coba satu hal yang baru tapi kalau kita berani kita mau usaha kita pasti bisa dan selalu jadi konsisten memberikan yang terbaik gitu kuncinya yang penting jangan takut gagal bener gak kak? betul jangan takut gagal jangan takut keluar rumah tetap jaga hygiene factor-nya aja setelah kita beraktifitas tetap lakukan standar kebersihan ya keluar seperlunya tapi tetap kita maksimalkan kebersihannya karena kesehatan lebih penting sih ya berarti kita jaga kebersihan diri kita dulu nih kak baru kita oke thank you berapa kak Marcia oke kalau gitu ada lagi nih mungkin beberapa lagi mungkin dari kak Stella ada kak Stella halo kak Stella halo halo tadi masih di ini kak Stella gimana nih kak jangka jangka panjangnya kira-kira apakah mungkin kak Stella contohnya nih mungkin mau ganti jadi apa atau gimana kalau misalnya jangka panjang sih memang kalau dari company aku memang dari dulu kita itu udah memikirkan untuk kedepannya itu semua serba online jadi sebenarnya sebelum ada pandemik ini kita udah ada plan untuk semuanya tuh dibikin jadi online jadi kayak misalnya workshop atau misalnya event itu semua bisa jadi lewat online dan cakupannya juga lebih luas bisa satu Indonesia gitu kan kayak sekarang kan apa-apa juga lebih gampang semuanya social media dan apa-apa juga lebih gampang kalau lewat online jadi kita memang mau galakan di sisi online-nya sih seperti itu oh gitu oke oke paham paham tapi kak Stella kayaknya saya lihat dari kak Stella kayaknya ini deh suka banget ya bikin kue dan lainnya iya kan itu tugasnya berarti apa karena tuntutan pekerjaan kak atau memang ah pengen aja nih gitu atau mungkin dari hobi jadi oh ya mau cerita sedikit jadi aku dulu di STPT Sakti itu kan sebenarnya bukan jurusan perhotelan teman-teman jadi aku itu dari jurusan travel tapi gak memungkinkan gak menutup kemungkinan kalau misalnya dari travel pun itu bisa bekerja merambat ke dunia food and beverage jadi agak nge-rempet-nge-rempet ke hotel tuh gak masalah gitu jadi banyak yang bilang kalau aku tuh apa namanya salah jurusan tapi gak juga loh maksudnya jadi aku kayak belajar di dunia dua dunia gitu loh kayak satu aku belajar banyak di travel satu lagi juga aku banyak belajar di food and beverage gitu oke oke thank you kak Stella oke teman-teman saya lihat nih banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya mungkin bisa dijawab sama kakak-kakak yang tadi belum sharing mungkin saya panggil ini ya gimana Pak Ivan yes nanti untuk sesi pertanyaan kita akan coba urutkan semuanya ini sudah saya rapel semuanya mungkin dari full game ada lagi yang mau dikupas dari narasumber sebelum kita masuk ke QN mungkin ini saya mau sharing sedikit sih buat teman-teman mungkin banyak sebelum kita masuk teman-teman nih ya boleh boleh Pak Ivan thank you oke mungkin buat teman-teman semuanya nih supaya tonton semua gak bingung dan lainnya sebenarnya kira-kira pariwisata itu sepertinya itu gimana sih kak jadi sebenarnya kalau saya simpulkan ya sebenarnya pariwisata itu sekarang kita lagi tidur jadi lagi tidur tapi dalam posisi yang kita sudah siap berperang nih teman-teman jadi kenapa kita lagi tidur karena tentunya karena lagi corona jadi karena corona ini memang kita tidak memungkinkan nih untuk beraktifitas yang di luar dan lainnya karena memang inti dari pariwisata itu sendiri kan baik dari F&B atau travel dan semua adalah jasa kita memang ada di jasa dan ada di produknya juga kayak gitu jadi memang karena COVID-19 ini kita istilahnya pariwisata lagi tidur nih tapi bukan berarti kita mati teman-teman jadi sebenarnya pariwisata ini justru kita siap banget nih kalau udah COVID-19 selesai kita langsung siap berperang kayak gitu karena kenapa? karena sekarang pariwisata itu bukan lagi kebutuhan sekunder itu udah merupakan kebutuhan primer teman-teman kayak tadi mungkin Kak Keja bilang dan Kak Keja bilang sekarang nih aduh pengen banget nih gue liburan ke Indomaret aja sekarang seneng teman-teman buat cari makanan Indomie dan lainnya apalagi kita pengen banget pergi ke luar dan lainnya oh sebentar oke ini sepertinya kolom pertanyaan ini luar biasa antusias dari teman-teman semuanya saya sudah merapel total itu ada sekitar 25 pertanyaan tapi aduh sortir pertanyaan-pertanyaan apa saja nanti dan saya juga hanya punya nanti adalah 10 pertanyaan terbaik yang mudah-mudahan nanti kita akan memberikan berupa voucher ya senilai 100 ribu untuk 10 pertanyaan terbaik nanti silahkan Kak Bolgen oke mungkin ada teman-teman yang ini nih apa saya pengen tahu nih beberapa dari kakak-kakaknya dulu kira-kira kuliah bagaimana nih kayak gitu mungkin saya mau nanya ini nih kawayu dulu kawayu kuliah dari mana kak? dari Jakarta aslinya atau dari mana? dan kenapa mau pariwisata gitu oke oke jadi basicnya saya dari luar kota dari mana kak? kalau bekal dari Bekasi oh Bekasi astaga luar kota kan jadi ya bener-bener ya jadi ya saya kan luar kota jadi intinya saya dulu berpikir pengen kuliah yang gak ngeretotin diri saya sendiri dan dan intinya pengen nikmatin lah enjoy kuliah karena kan banyak dari kayak kakak-kakak senior ya arti di lingkungan ya mereka bilang kayak aduh gue kuliah salah jurusan gue gak nikmatin kuliah gue terpaksa kuliah dan dari situ saya berpikir buat kayak wah kuliah apa yang asik yang kita bisa enjoy dan ya udah jelas dari namanya ya pariwisata berarti segala satu yang berhubungan pariwisata bakal kita kerudain disana dan yes asik banget I enjoy the lot dan itu tuh sebenernya tuh si castella itu itu secara tidak tidak sengaja secara tidak sengaja karena kita ngeliat dia punya potensi di pastry kita ajak dia buat jadi dia adalah kayak semacam kumpulan anak-anak yang senang banget ikut lomba nah dari sini dia dia makin ngegas buat ke arah pastry gitu jadi intinya kuliah di pariwisata asik banget temen-temen kalian banyak link kalian banyak senior-senior kalian tuh ada banyak juga yang udah kayak dia mengudara tuh di TV jadi kayak banyak marah tuh ya gen bener ya jadi asik lah enjoy lah kuliah di pariwisata oke thank you kalau Kak Farahrin gimana? Kak Farahrin dulu kepikiran masuk pariwisata gimana? dulunya aku SMA dari Jakarta juga kenapa mau masuk pariwisata? aku dulunya ambilnya hospitality management ya perhotelan karena satu saya gak mau kuliah yang all textbook jadi aku maunya kuliah tuh yang banyak prakteknya karena kalau kita di empat itu kan berarti 70% praktek 30% teori kan jadi maunya tuh yang bener-bener banyak prakteknya dan kemudian aku punya mimpi aku punya mimpi untuk memiliki bakeri saya sendiri atau menjadi general manager di hotel 5 star atau hotel luxury kayak gitu jadi memang dari awal aku udah punya tujuan jadi aku mau ke hospital management ke pariwisata kayak gitu memang udah pengen punya bakeri gitu oh tapi Kak Varen emang suka bikin kue atau gimana Kak lumayan tapi enggak dong kan perhospitality management otomatis kan kita belajar semua kita belajar kitchen kita belajar pastry kita belajar yang di F&B juga as a service gitu nah dulunya sebelum aku kerja di Frisian Flex company pertama aku adalah Nirwana Lesari atau tulip coklat jadi pekerjaanku adalah as a technical technical chef or kalau misalnya kartu namaku pastry chef oh berarti mirip-mirip kak TLA ya kayak bikin kue juga atau kayak mungkin Kak Jason technical juga ya the same the same with them gitu jadi ditulip cuma beda beda company kan gitu ke situ jadi demonstrated ke customer juga baru sekarang pindah ke Frisian Flex baru kakak pindah ke Frisian Flex kayak gitu yes gitu kalau Kak Jason juga sama ini adalah bisnisnya gak akan termati kan ya benar-benar banget Kak Jason sama Kak Jason ya Gen sama seperti Kak Tela Kak Pararin tadi juga kita sama-sama di technical jadi tadi saya juga belum menjelasin ya kerjaan technical itu sebenarnya ngapain aja sih gitu ya biasanya kita selain melakukan demo-demo biasanya kalau teman-teman biasanya sering lihat orang demo mungkin di mall atau di tempat-tempat khusus ya kayak di toko-toko bahan kue dan lain sebagainya itu adalah kerjaan dari technical nah selain demo-demo tadi kita juga harus mendevelop-develop menu untuk customer-customer yang sudah tentunya kita maintain sebagai kalau di saya di Sukandejaya jadi banyak cafe-restoran yang meminta untuk didevelopkan pakai barangnya Sukanda misalnya pakai butter bisa nggak dibikinin kek atau sesuatu yang bisa mereka gunain gitu tentunya deal dengan customer ini tentunya mereka juga harus pengambilan barang ke Sukanda itu salah satu kerjaan di technical nah buat teman-teman nanti kalau yang udah masuk kuliah dunia parwisata khusususnya KSTP Trisati biasanya kita di Sukanda sering banget cari demonstrator yang mau cobain gimana sih caranya menjadi demonstrator siap-siap aja kalau misalnya pandemi ini udah selesai biasanya kita akan panggil lagi berarti udah mulai ini ya betul promosi juga oke thank you Kak Jason apa lagi Kak Kak Jason mau ngomong apa lagi Kak ah enggak enggak tadi karena ada pertanyaan juga yang private ke saya sekalian saya oh boleh Kak Jason nggak apa-apa pertanyaannya apa Kak gimana sih katanya tadi kan saya baru menjelaskan apa tentang pengurangan gaji karyawan di perusahaan ya tapi ada cara lagi enggak sih dari si perusahaan ini untuk apa namanya untuk meningkatkan pemasukannya sendiri ya salah satunya sekarang kalau tadi teman-teman yang lain itu ada menjual dari online dan lain sebagainya kalau kita juga ada kerjasama dengan aplikasi-aplikasi online seperti blibli.com happy fresh id jadi kalau teman-teman yang ingin beli barang-barangnya lebih mudah secara online kita mengunjungi website-website atau aplikasi-aplikasi online tadi atau sekarang juga kita caranya adalah menyediakan fasilitas yang namanya Sukanda Home Delivery jadi teman-teman yang males nih pergi ke mall atau ke retail supermarket itu bisa langsung hubungi Sukanda Jaya gitu sih tambahan dari saya oh berarti ada distribusi channel lain ya selain ini ya betul betul itu berarti tadi pertanyaannya Marilla ya Kak Jason ya iya tadi ada dari SMK itu sudah terjawab baik Kak Fulgen kita akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab Kak Fulgen iya boleh Pak Ivan yes ternyata sudah 1 jam 40 menit sisa waktu tinggal 20 menit lagi nih oke ini akan saya rangkum ada beberapa pertanyaan yang pertama adalah dari Muhammad Rizky dari Muhammad Rizky dari SMK Negeri 3 Palembang apakah kelebihan lulusan STP Trisakti yang baru lulus dibandingkan dengan lulusan SMK yang sudah bekerja terlebih dahulu di industri hotel oke mungkin saya boleh minta Kak Asia dan Kak Yoda nih karena menyinggung tentang industri hotel Kak Yoda boleh Kak Yoda dulu silahkan oke kalau misalnya keunggulan dari STP Trisakti dibandingkan dengan teman-teman SMK yang sudah bekerja di hotel pastinya STP Trisakti ini punya yang namanya program magam dan juga STP Trisakti ini kuliahnya itu semuanya belajar dari yang paling basic walaupun teman-teman dari SMA teman-teman dari SMA ataupun SMK kita akan belajar lagi semuanya dari basic pun ketika kita lulus biasanya kita sudah masuk ke middle up management gitu ya jadi at least kita sudah bisa mendapatkan supervisor level ketika kita sudah masuk ke dunia perhotelan dan kenapa disini kita disiapkan untuk menjadi middle up position dan kenapa kita disini belajar dari basic ketika kita berada di posisi middle up management kita sudah tahu nih semua operasional yang ada di bawah dan ketika apa namanya dari operasional melakukan kesalahan kita sudah tahu nih wah apa aja sih yang belum pas ataupun yang belum benar nih di operasional karena kita semua pelajari itu dari yang basic itu untuk pembelajarannya kemudian juga dari sisi training sisi training dan juga praktek untuk praktek pastinya di STP Trisakti ini kita diajarkan tentang bagaimana sih kita melakukan pengelolaan tentang produk ataupun praktek itu dari paling basic dan itu semua cuma tinggal dan itu semua memang kuliahnya itu diadapt dari industri langsung sehingga memang yang dipelajari di industri sama yang dipelajari di STP Trisakti itu sama gitu ya teman-teman kemudian untuk training training juga di STP Trisakti memberikan kesempatan kalian untuk memilih industri mana lokasi mana yang kalian memang sesuai dengan passion kalian jadi di STP Trisakti ini pengembangan passion kalian itu memang semuanya benar-benar diarahkan sehingga kalian ketika sudah lulus dari STP Trisakti kalian akan ketemu juga sama senior dan juga alumni-alumni dari STP Trisakti dan biasanya kalau misalnya ada staff atau yang nanya sekolah dari mana lulus dan mana STP Trisakti wah kita satu alma mater dong nah yang kayak gitu saling menjaga networking dan juga saling menjaga alma mater yang menjadi salah satu kekuatan dari STP Trisakti di bidang industri gitu oke baik terima kasih Kak Yoda mudah-mudahan itu bisa menjawab atas pertanyaan Muhammad Rizky ya dari SMK Negeri 3 Palembang nah berikutnya ada pertanyaan lagi dari SMK Negeri 2 Cirebon ya kebetulan atas nama Sheila Mayosita ya kalau nggak salah ingin membuka usaha pastry namun bagaimana dengan saya yang masih pemula ini mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Kak Stella Lorenza nih Kak Stella bagaimana caranya dia pengen buka usaha pastry tetapi masih pemula banget nih Kak boleh saran-sarannya sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama ya silahkan Kak Stella oke jadi gini kalau misalnya jadi selain aku bekerja sebagai Chef Ambasador dari si Benz Kakao aku juga ada sedikit bisnis bukan sedikit sih bisnis aku itu aku ngajar di bidang pastry nah jadi kalau misalnya buat pemula sebenarnya itu kamu bisa coba pakai kalau dari taktik aku biasanya aku lihat kue apa yang sebenarnya lagi trend saat ini dan kuenya yang mudah-mudah aja jadi yang misalnya kayak kue-kue kering dan ini kan sebenarnya waktu yang sangat pas udah mau lebaran karena sebenarnya kamu tuh bisa kayak buka PO atau misalnya kayak tawarin dulu ke teman-teman yang terdekat gitu jadi kalau misalnya dulu aku waktu aku masih sekolah dulu biasanya sih aku nawarin ke teman-teman terdekat dulu tapi kalau jaman dulu aku itu lagi terkenanya si cupcakes gitu kalau misalnya sekarang kan lagi pas banget nih bulan lebaran jadi itu bisa mungkin jadi alternatif kamu untuk menyalurkan hobi kamu walaupun masih pemula jadi kayak kue-kue kering dulu aja yang kecil-kecil gitu aja sih sebenarnya startnya dari yang lingkungan sekitar dulu ya Kak Stella ya jadi dari lingkungan sekitar dulu jangan atau enggak misalnya mulai isang-isang jualan lewat online seperti itu oke baik terima kasih Kak Stella lanjut ada pertanyaan juga dari Nusa Tenggara Timur dari SMK Negeri Tiga Kupang atas nama Ellen ini pertanyaannya kayaknya langsung ditujukan kepada Margaret Marcia Kak Margaret di sini dia Ellen ini pengen jadi barista Kak tapi enggak punya basic melukis di atas cangkir katanya apakah bisa menjadi seorang barista Kak Marcia silahkan Kak Marcia halo tadi Ellen ya yang tanya jadi sebenarnya untuk jadi seorang barista itu enggak harus kok bisa late art di atas cangkir gitu ya karena balik lagi kalau kamu mau jualan dari rumah sebenarnya paling gampang bikin kopi-kopi botolan aja dan enggak perlu ada gambarnya kan gitu dan sebenarnya skill menggambar itu sendiri bukan sebagai seorang barista aja tapi lebih kepada notabene-nya adalah late artis jadi kalau emang kamu mau jadi barista sebenarnya pattern itu bukan menjadi sebuah penilaian besar untuk kamu mendeskripsikan skill kamu sebagai seorang barista tapi lebih kepada rasa nah untuk jadi seorang barista yang penting kamu tahu gimana caranya buat kopi yang enak bukan menurut versi kamu aja tapi menurut orang-orang yang mau minum kopi kamu kalau seandainya mereka suka gula why not just give them the sugar gitu ya kalau mereka enggak suka manis yaudah buat kopi susu tanpa gula sesimpel itu semudah itu tapi yang paling penting untuk menjadi seorang pembaraista kamu punya skill-skill yang pertama adalah basic coffee knowledge-nya dulu yang kedua adalah kamu bisa berkomunikasi melakukan customer service terus salesmanship jadi kamu harus tahu gimana caranya promosiin coffee kamu storytelling gimana kamu bisa ceritain rasa yang ada di cangkir cup kamu bukan gambarnya aja Ellen gitu terus harus bisa work in speed supaya kalau kamu terima orderan kamu bisa kejar jumlah produksinya bisa kerja di bawah tekanan yang terakhir adalah cash management gitu jadi bukan hanya sekedar gambar di cangkir ya tapi bagaimana kita bisa menyajikan sesuatu yang benar-benar orang bisa terima masyarakat bisa terima dan bisa long lasting baik terima kasih Kak Margaret itu sekaligus menjawab pertanyaan tegar tadi skill apa ya sekalian sama soft skill-nya ya berikutnya disini mungkin saya ambil satu lagi adalah dari SMK Wikrama atas nama Muhammad Idam selamat siang Kak saya Muhammad Idam dari SMK Wikrama Bogor setahu saya lulusan SMK punya tiga pilihan setelah lulus kuliah bekerja dan berwira swasta nah saya boleh minta tips gak dari kakak agar kami lulusan SMK ingin bekerja dan diterima di dunia usaha atau di dunia industri parisata yang kami inginkan mungkin ini bisa dibantu oleh Kawahyu nih Kawahyu dia lulusan SMK kira-kira lebih better mana kak sebagai lulusan SMK ini apakah harus kuliah dulu bekerja dulu atau berwira swasta dulu kak nah silahkan Kawahyu oke sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan itu kan kita berbicara tentang masa depan bagaimana kalian mempersiapkan masa depan ketika ada kesempatan kalian bisa kuliah atau kalian intinya ada kesempatan kalian untuk kuliah kuliah aja dulu kenapa? karena dengan kuliah itu link kalian cara berpikir kalian itu juga berubah tidak tidak apa namanya saya tidak bilang anak-anak SMK atau SMA kalau mikirannya tidak berkembang tidak tapi dengan kalian kuliah sudut pandang kalian akan berubah cara berpikir kalian berubah jadi itu akan lebih baik apalagi kalau gak salah saya saksi juga punya ini ya beasiswa ya banyak beasiswa juga mungkin nanti bisa ditanya lebih jelas juga ke Pak Netia jadi intinya kalau kalian punya kesempatan kalian mendingan kuliah dulu karena kalau kalian langsung kerja nanti ujung-ujungnya kalian bisa aja nyesel kayak wah kalau begitu gue punya kesempatan di umur gue yang kemarin 5 tahun lalu itu harus gue kuliah jadi mendingan kalian kuliah dulu sih kalau misalnya kalian mau kerja langsung ya let's say kita generalize aja kita misalnya terbatas dengan ekonomi kalian malah kerja dari atuka bisa bisa banget yang pertama kalian harus punya skill-nya yang yang berhubungan dan yang kedua adalah attitude kalian attitude kalian itu sangat-sangat penting attitude itu apa sih gimana kalian berperilaku dalam industri itu kalian menjadi menjadi bawahan yang benar-benar bisa mengikuti sistem kerja perusahaan dan kalian yang penting harus mau belajar dengan cepat intinya kalau dari sesi itu kalau kalian punya kesempatan kuliah tapi kalau memang gak bisa banget atau ya terpaksa kerja kerja cuma tadi tiga yang pertama skill kalian harus benar kalian harus punya skill tidak perlu jago tapi kalian punya yang kedua itu attitude yang ketiga itu kalian harus mau belajar sehingga jadi cepat belajar paling itu dari saya baik kalau bisa malah kuliah sambil bekerja lalu kemudian kalau sampai modal bisa berwira swasta kalau mau buka resep itu Mbak Mahio ya iya benar-benar betul-betul oke baik ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Kak Fulgen yang ada di dalam kolom chat ya disini banyak yang bertanya mengenai masalah program kuliah dan sebagainya mungkin nanti itu bisa nanti kita tektokannya di IG-nya STP Trisaki ya buat teman-teman yang bertanya mengenai masalah program karena di STP Trisaki juga kita punya program besok cukup banyak sekali apalagi dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19 di Trisaki kita punya program besok peduli dan sebagainya nanti bisa ditanyakan lebih lanjut dengan kakak-kakak admisi di bagian perlima masiswa baru bisa melalui sosial media di Instagram STP Trisaki oke ini ada satu pertanyaan terakhir kali ya Kak Fulgen nanti boleh-boleh memberikan kata-kata penutup dari masing-masing narasumber halo Kak Fulgen ya halo ya mana oke satu pertanyaan lagi adalah tadi ditujukannya oleh Kak Yoda Kak Yoda saya dengan Tania Azara dari SMK Negeri 38 apakah yang dilakukan oleh pihak hotel pada saat pandemik ini untuk membantu membangkitkan hotel tempat kakak bekerja silahkan Kak Yoda ya jadi membangkitkan yang seperti apa nih jadi kalau misalnya untuk yang dilakukan hotel untuk membangkitkan mungkin dari segi karyawannya kali ya developmentnya kali ya gitu jadi ya balik lagi memang training dan juga pembelajaran yang akan terus-menerus dan continue balik lagi refreshment menjaga tentang apa yang perusahaan dan juga company sudah buat itu semuanya adalah salah satu cara untuk kita tetap menjaga perusahaan tetap bangkit dan balik lagi strategi planning kemudian juga risk management yang kita lakukan semuanya di Aston Cirebon ini adalah menjadi hal yang memang kita gunakan kita upayakan semuanya tetap untuk menjaga bahwa bisnis kita bisa tetap survive dan balik lagi sih adalah branding dari kita gitu sih oke ini ada pertanyaan satu dari youtube nih jadi ada yang live di streaming di youtube ada yang bertanya ini atas nama Wahyu Gilang kelas 10 ya Kak saya mau bertanya untuk saat ini pandemi covid-19 ada gak sih kak pesan atau motivasi dari kakak-kakak semuanya kepada kami generasi muda khususnya dalam menjalani aktivitas sehari-hari agar tetap produktif wah ini luar biasa nih sekaligus nih nanti untuk kata-kata penutup mungkin kan silahkan kan diarahkan untuk siapa kan boleh mungkin dari Kak Fararin dulu ini berarti untuk jawab pertanyaan Wahyu ya yes betul oke saranku adalah pertama kita harus jaga kesehatan kalau kita gak sehat kita gak bisa lakukan apapun nanti ke depannya setelah pandemi ini berakhir jadi harus sering-sering olahraga sering-sering baca berita supaya kita keep updated kita harus coba-coba hal-hal baru yang belum pernah kita lakukan karena pandemi ini adalah waktunya untuk kita mengasah kreativitas kita di rumah karena kita punya plenty of time kita punya banyak waktu jadi ini waktunya untuk kita berpikir melihat ke dalam diri kita aku suka apa ya dan kemudian melakukan apa yang kamu ingin lakukan yang selama ini kamu belum punya waktu untuk lakukan mungkin Kak Yesi bisa sedikit memberikan motivasi untuk generasi muda nih Kak Yesi kalau dari aku sebenarnya intinya yang dibilangin sama Kak Farah itu gak salah kalau buat aku pandemi ini bukan gak bisa dilihat sebagai suatu bencana-bencana gimana karena ini saat yang baik untuk kita semua bisa buat belajar dan coba hal-hal yang kita takut atau merasa gak bisa lakuin karena menurut aku di saat kita punya waktu sekarang kalau tadi buat menjawab pertanyaannya mau ke lagi COVID ataupun enggak tujuan kita tuh yang penting di hidup kita punya goal kita mau ke sana apapun caranya step-step yang kita ambil di hidup kita mau kita kuliah mau kita kerja di mana semua itu tuh pasti mengacu ke goal kita dan selama ini karena mungkin sibuk sekolah sibuk kerja gak bisa mencapai gak bisa ngelakuin sesuatu untuk mencapai tujuan kita atau goal kita ini saatnya buat coba misalnya kayak selama ini kerja mau gak mau harus di bidang ekonomi tapi sebenarnya suka pengen coba jadi chef ini saatnya buat coba-coba gimana sih caranya gimana belajar bisa jadi chef makanya kenapa banyak banget orang-orang yang mulai belajar jadi chef jadi istri chef di rumah mulai buka usaha dan menurut aku sih ini sih itu saat yang tepat banget dan satu lagi buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan setelah sesi ini kalau misalnya memang masih banyak yang mau ditanya boleh langsung ke aku pribadi di instagram atau di email atau kepada terima kasih kak Yesi yang sudah melakukan untuk teman-teman semuanya disini oke jadi ada masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tetapi disini saya akan memberikan beberapa gimmick untuk teman-teman yang sudah bertanya nanti atas nama Muhammad Rizky tadi dari SMK Negeri 3 Palembang silahkan nanti setelah selesai acara ini bisa menghubungi panitia selamat kamu akan mendapatkan voucher 100 ribu rupiah lalu kemudian ada dari SMK Negeri 2 Cirebon atas nama Sheila yang nanti silahkan bisa menghubungi panitia juga lalu kemudian disini ada juga tapi yang bertanya Tegar Julianto silahkan nanti bisa menghubungi panitia sudah kami catat atas nama Ellen dari NTT dari SMK Negeri 3 Kupang ini juga silahkan nanti bisa menghubungi panitia lalu kemudian Morella Azaria Putri dari SMK Negeri 104 Jakarta silahkan bisa menghubungi panitia juga nanti Wahyu Gilang yang tadi bertanya dari live streaming di Youtube bisa langsung nanti bisa menghubungi panitia juga Muhammad Idam dari SMK Wikrama silahkan nanti bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan hadiah dari kami Tania Zahra dari SMK Negeri 38 ini juga tadi ada satu mungkin kalau saya boleh bacakan sedikit di kolom chat itu satu jam tadi setelah mendengarkan ternyata mati lampu dan kemudian dia berusaha lagi untuk masuk gabung bersama kita disini ya ini dari Zahra Zahra Zivanya dari kalau nggak salah dari SIAK SMK Negeri 1 SIAK silahkan nanti bisa kontak ke panitia ya kita apa namanya mengapresiasi sekali Zahra ini sudah berkorban dari tadi nyari apa nyari sinyal mungkinnya karena mati lampu disana dan bisa kembali lagi bergabung disini oke lalu kemudian dari SMK Metland juga ada yang bertanya atas nama Nita mengenai masalah klasifikasi internasional program nanti silahkan bisa ditanyakan dengan kakak-kakak melalui Instagram S2 Sati Nita nanti silahkan bisa menghubungi panitia juga lalu kemudian ini ada yang bertanya ke Kak Keizia Kak Keizia ini ditanya Kak boleh dong bagi-bagi story ketika masuk kerja di RCPP gimana ceritanya untuk masuk hotel bintang 5 dari Arga Rizki Ritki dari SMK Negeri 13 mungkin nanti Kak Keizia buka sesi sendiri kali ya oke Arga nanti bisa menghubungi panitia ya untuk kita mungkin dari Trisaki akan juga nanti mengupas satu per satu dari narasumber-narasumber ini tetapi tidak hari ini tetapi kita akan bikinkan sesi tersendiri nanti oke lalu kemudian ini masih banyak sih yang belum saya bisa menjawab satu per satu tetapi kita akan mengusahakan untuk menjawab akan tetapi di tengah-tengah kami sudah hadir Ibu Ketua STP Trisakti kepada Ibu Fethi mungkin bisa memberikan sambutan sedikit Ibu Fethi waktu dan tempatnya kami persilahkan Ibu Fethi Ibu Fethi masih di mute Ibu Fethi masih di mute Ibu Fethi masih di mute mahasiswa-mahasiswi yang membantu di marketing sangat luar biasa sangat luar biasa acara hari ini terima kasih juga kepada alumni yang masih cinta terhadap Alma Mater sangat luar biasa mau berbagi sharing kepada disini sepertinya ada yang dari siswa SMK SMA gitu yang mau berbagi ilmu yang sangat luar biasa di masa pandemi COVID-19 ini lalu kami berharap mudah-mudahan kakak-kakak tadi yang sudah mau berbagi mudah-mudahan nanti Panitia sudah menjanjikan untuk bisa membantu untuk lebih dibantu untuk bisa tanya-jawab lagi ke depannya kami mohon sekali lagi bantuan dan kerjasamanya nah mungkin ini untuk tim marketing mohon juga dibantu kok kayaknya tadi sepertinya banyak yang tertarik interes tentang barista mungkin nanti coba dibuat satu sesi gitu khusus untuk bagaimana sih untuk menjadi barista bagaimana cara membuat dan segala sesuatunya gitu mohon nanti dari tim marketing untuk bisa dibantu jadi tadi kalau disampaikan oleh kakak-kakak kalau kakak-kakak dari alumni STP terisakti kondisi seperti ini lebih baik kita bersyukur bersyukur dan selalu bersyukur insya Allah selama kita mensyukuri apa yang Allah berikan itu pasti akan lebih membuat kita kuat dan pasti kita lebih banyak diberikan energi-energi positif yang sangat luar biasa dan untuk anak-anakku baik dari SMA dan SMK kami kami hanya bisa menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas perhatian kalian mau join mau gabung dalam acara sore hari ini mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan oleh kakak-kakak kelas alumni dari STP Trisakti bisa menambah wawasan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian dan tadi kalau sepertinya ada yang ingin juga membuka usaha kami selalu mendoakan mudah-mudahan kalian semua bisa sukses juga seperti alumni-alumni kami STP Trisakti untuk membuka usaha sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerja kerasnya Panitia untuk bisa menyelenggarakan acara pada sore hari ini ini sangat luar biasa karena dihadiri oleh dari 15 provinsi yang ada di Indonesia apresiasi yang luar biasa dan pastinya mudah-mudahan jangan lupa kakak-kakak Panitia jimik-jimik voucher-voucher tolong disampaikan kepada mereka mudah-mudahan sukses yang pasti kita berdoa mudah-mudahan kita selalu diberi sehat sehat dan sehat sukses untuk kalian semua mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi dan memberikan keberkahan untuk kalian semua terima kasih selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih atas sambutan dari Ibu Ketua Ibu Peti Asmaniati acara akan kita lanjutkan mungkin sesi tanya-jawab ini akan kita alihkan nanti ke sesi di tempat yang lain karena ini sudah pukul 4 lewat akan tetapi kita masih punya adalah untuk yang door price jadi kita akan mengambil ada beberapa door price untuk teman-teman semuanya tolong bersiap-siap namanya sambil nanti berjalan ini saya akan ambil ada 3 door price untuk senilai 200 ribu rupiah atas nama Nabila Nur Hidayati tolong raise your hand kalau misalkan sudah ada namanya dipanggil atas nama Nabila Nur hadir atas nama Nabila Nur tidak hadir atas nama Rafael Rafael Yedija atas nama Dewi Amalia atas nama Dewi Amalia kayaknya tidak hadir juga ya oke saya skip aja mungkin ini ada pertanyaan lagi yang masuk saya ingin bacakan juga oke ini Nita Setiawati yang tadi lalu kemudian ini banyak banget yang pertanyaan Kak Jason mungkin boleh sambil disort juga yang belum saya sebutkan boleh saya ambilkan ada beberapa mungkin ya oke atas nama Disa Salwa hadir Disa Salwa panggilan pertama Disa Salwa Disa Salwa yang kedua Disa Salwa yang ketiga oke ini Disa Salwa hadir nih Disa Salwa dia ngangkat tangan nih Disa Salwa Disa Salwa boleh dibuka mic-nya Disa iya halo yes kamu dari SMA mana dari SMK Negeri 2 Cirebon dari SMK Negeri 2 Cirebon selamat kamu mendapatkan voucher 200 ribu rupiah ya Disa iya terima kasih oke nanti habis ini tolong kontak dengan panitia ya iya oke Kak Jasan mungkin boleh ini ada salah satu alumni juga dari S2 ini namanya Kak Riwayatul Ismi boleh sharing sedikit Kak Riri Mbak Riri halo Kak Riri Mbak Riri halo halo ya halo nah Kariri sampai tunggu lagi nih Kariri nih ya boleh share sedikit Kak buat adik-adik nih adik-adiknya banyak yang bertanya mengenai masalah kuliah di pariwisata mungkin Kak Riri juga sudah mengalami kuliah sampai di S2 ya benar-benar benar-benar ya S1 S2 nya disana ya pokoknya untuk adik-adik SMK dari seluruh Indonesia tidak salah memilih S2 Trisaksi karena pokoknya semua perkuliahan semua sistem kuliah itu berkualitas banget ya pemilihan industri nanti tempat magang sampai nanti kita bekerja setelah kuliah itu juga ada alumni-alumni juga yang bisa kita networking gitu kita bisa diajak atau kita bisa sharing dan kita juga bisa apa namanya kalau misalnya setelah S1 belum dapat kerja kita bisa juga lanjut S2 dan kebetulan saya alhamdulillah itu S1 S2 nya biasiswa semua pokoknya nggak salah memilih S2 Trisaksi adik-adik semua untuk menyamin masa depan yang lebih baik memang saat ini kita di bidang pariwisata karena jobnya lebih besar kawasan pekerjaannya itu juga lebih besar gitu ya Pak ya baik terima kasih Mbak Riri ini mungkin menjawab juga beberapa pertanyaan tadi apakah harus kuliah dan sebagainya ya silahkan nanti bisa dipertimbangkan terima kasih Mbak Riri sudah bergabung dengan kita nih sama-sama Ivan Mbak Riri masih di pandang ya iya betul terima kasih Mbak Riri iya sama-sama baik selanjutnya mungkin kalau untuk voucher kuota untuk door price nya kita akan skip kita akan lanjut langsung untuk grand prize sekali ya Kak Jason boleh yes untuk teman-teman semuanya yang masih ada di dalam zoom meeting ini kita akan memberikan ada tiga grand prize yaitu untuk teman-teman yang SMA maupun SMK yang sekarang kelas 11 boleh kelas 12 juga nanti kalau ada yang saya panggil namanya disini arahan dari Ibu Ketua bahwa kita akan memberikan potongan atau berupa beasiswa melalui aplikasi zoom meeting ini dengan acara personatok ini akan ada tiga orang pemenang tiga orang yang akan mendapatkan potongan dan ini nanti bisa dipakai ketika teman-teman mau melanjutkan kuliah KCP Trisakti yang pertama adalah potongan biaya kuliah senilai 5 juta rupiah yang kedua potongan untuk senilai 7 juta 500 ribu rupiah jadi kalau teman-teman yang kelas 11 nanti bisa dipakainya untuk tahun depan kalau teman-teman yang dapatnya kelas 12 teman-teman bisa pakainya untuk masuk kuliah tahun ini juga boleh karena kita masih ada penerimaan sampai dengan bulan Juli tahun 2020 dan nanti ada satu orang juga akan kita berikan potongan senilai 10 juta rupiah jadi teman-teman yang sudah bergabung hari ini gak akan nyesel karena kita punya gimmick-gimmick hadiah-hadiah yang cukup banyak tadi pertanyaan kalau gak salah ada sekitar malah lebih dari 10 yang akan saya berikan voucher senilai 100 ribu dan tadi door price juga ada sekitar 5 yang sudah mendapatkan voucher senilai 200 ribu dan sekarang saya akan ambil namanya satu untuk pemenang potongan biaya kuliah senilai 5 juta rupiah atas nama Junya Anissa hadir Junya Junya Anissa tidak hadir sepertinya oh sebentar ini ada yang angkat tangan ini ada yang angkat tangan yang namanya Junya Anissa sayang nih kalau di di skip begitu saja nih atas nama Junya Anissa kalau dilewatkan oke kita panggilan yang kedua Junya Anissa untuk potongan senilai 5 juta rupiah untuk yang kelas 11 pun juga kalian masih bisa untuk misalkan mau lanjut kuliah kayak selesai tahun depan bisa kalian pakai juga 5 juta atas nama Junya Anissa panggilan yang kedua panggilan yang ketiga atas nama Junya Anissa oke belum beruntung ya saya ambil yang kedua disini sudah saya urutkan atas nama Kalisha Sarah An Najmi Kalisha Sarah ada atas nama Kalisha Sarah untuk potongan sebesar 5 juta rupiah sepertinya tidak hadir oke saya skip ya panggilan kedua Kalisha panggilan ketiga Kalisha oke standby ya teman-teman semuanya atas nama Putri Alfi atas nama Putri Alfi oke atas nama Putri Alfi kita panggil panggilan pertama Putri panggilan kedua Putri Putri Alfi dari SMK Cendikia Bangsa ya gak tahu saya gak ada namanya soalnya saya pakai namanya nih bro oke Putri oh Putri dari Cendikia Bangsa boleh dibukakan mic-nya Halo Putri ya Halo Putri kamu kelas berapa sekarang Putri kelas 11 kelas 11 baik ini karena kamu terpilih kamu bisa pakai potongan 5 juta nya kalau kamu mau kuliah di S3 Sakti silahkan bisa menghubungi panitian nanti setelah selesai acara ini dan kamu bisa pakai ini untuk tahun depan pun tidak masalah baik oke selamat ya Putri ya ya terima kasih oke berikutnya untuk yang pemenang 7.500.000 rupiah potongan sebesar 7.500.000 rupiah jatuh kepada atas nama Amanda Syafira atas nama Amanda Syafira panggilan kedua Amanda Syafira panggilan ketiga Amanda Syafira oke kita anguskan berikutnya atas nama Haris Kurniawan atas nama Haris Kurniawan sepertinya tidak ada juga tidak ada juga oke berikutnya atas nama Pira Ananda atas nama Pira Ananda potongan 7.500.000 rupiah atas nama Pira Ananda yang kedua atas nama Pira Ananda yang ketiga oke Tugur Pira teman saya Kak tapi dia tidak ada bagaimana dong kita panggilkan penggantinya berikutnya untuk potongan 7.500.000 rupiah atas nama Risa Triana Risa Triana ayo yang namanya Risa Triana panggilan kedua Risa Triana panggilan ya Risa Risa Triana tidak ada tidak ada oke berikutnya atas nama Johandi Juarsa Johandi Juarsa potongan 7.500.000 rupiah Johandi Juarsa panggilan yang kedua panggilan ketiga Johandi Juarsa wah sayang lewat lagi oke berikutnya atas nama Novi Andrianti Novi Andrianti atas nama Novi Andrianti hadir panggilan kedua Novi Andrianti wah ada nih Novi Andrianti boleh tolong dibukakan micnya Kak Jason sudah halo Novi halo ya Novi selamat sore kamu dari sekolah mana Novi di SMK Satu Karanganyar dari SMK Negeri Satu Karanganyar kamu kelas berapa sekarang Novi kelas 11 kelas 11 ya oke berarti kalau kamu nanti tahun depan bisa pakai potongan ini sebesar 7.500.000 rupiah untuk panggilan SMP Trisaki sesuai program studi yang bisa kamu pilih ya terima kasih Kak oke nanti jangan lupa habis ini menghubungi Anitia ya Novi terima kasih selamat sore selamat sore oke berikutnya potongan sebesar 10 juta rupiah potongan sebesar 10 juta rupiah atas nama Wiatwategar Prastio panggilan pertama Wiatwategar panggilan kedua ini jangan dilewatkan kesempatan yang jarang-jarang ini atas nama Wiatwategar sepertinya tidak hadir tidak hadir ya oke kita skip berikutnya kita ambil berikutnya ini banyak nih aduh tangan saya sampai enggak muat oke berikutnya atas nama Kori Nur Fiansyah atas nama Kori Nur Fiansyah potongan sebesar 10 juta rupiah atas nama Kori panggilan kedua atas nama Kori panggilan ketiga atas nama Kori waduh sayang banget nih 2 sudah lewat ini 10 juta nilainya kita ambil lagi atas nama Iis Nur Raisah atas nama Iis Nur Raisah panggilan yang kedua Iis Nur Raisah aku bersedia sekali kak ya tolong baca doa atas nama Iis Nur Raisah panggilan ketiga wah oke kita lanjut lagi mudah-mudahan ini atas nama Salmanur Aziza sekali lagi atas nama Salmanur Aziza panggilan kedua sepertinya tidak hadir juga kak tidak hadir ya wah sayang sekali ini kita ambil lagi ambil lagi ambil lagi ini untuk yang 10 juta ya potongannya atas nama Natasha Mutiara Desri mudah-mudahan orangnya ada nih atas nama Natasha Mutiara Desri wah katakan juga selamat boleh dibukakan Natasha halo kak Natasha ya kak halo kamu dari sekolah mana Natasha SMK24 kak dari SMK24 kelas berapa sekarang Natasha baru kelas 10 kak baru kelas 10 waduh Patri Joko ini 2 tahun lagi gimana Patri masih berlaku gak kocer ya pak berlaku ada bunganya juga kak masih berlaku ya selamat Natasha nanti suratnya nanti kalau kamu sudah kelas 12 kamu bisa pakai potongannya sebesar 10 juta rupiah ya terima kasih kak ya terima kasih Natasha jangan lupa habis ini nanti kontak dengan kakak panitianya ya siap kak oke terima kasih teman-teman semuanya jangan lupa setelah acara hari ini kita juga masih ada acara persona talks episode yang kedua yaitu minggu depan hari Sabtu tanggal 16 pukul 2 siang kita akan membahas nanti bidangnya adalah lebih ke arah trend travel lebih ke arah entrepreneurship kemudian kita juga akan mengangkat tentang airlines dan terakhir juga kita akan mengangkat tentang bidangnya match atau lebih ke arah event yang pasti narasumber-narasumber juga gak kalah kece dengan kakak-kakak yang hari ini ya semuanya yang kita akan hadirkan adalah semua narasumber yang generasi millenials jadi buat teman-teman semuanya yang nanti ingin pengen tahu lagi tentang bidang travel dan seterusnya kita akan ketemu lagi di minggu depan ya dan jangan lupa nanti bisa registrasi fit.ly slash persona stpt ya jadi teman-teman yang belum regist untuk minggu depan silahkan jangan khawatir karena minggu depan juga kita akan bagi-bagi voucher lagi kita akan ada grand prize lagi untuk minggu depan ya sekaligus apa namanya kita akan membicarakan dengan hal-hal yang berbeda dengan demikian mungkin waktunya juga sudah 2 jam lebih 20 menit ya mohon maaf karena kita durasinya tadinya adalah 2 jam sekarang sudah 2 jam 20 menit sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kak moderator kak vulgen thank you lalu kemudian untuk para narasumber semuanya terima kasih yang sudah meluangkan waktunya ya lalu kemudian juga teman-teman rekan-rekan yang lain teman-teman SMA SMK di seluruh provinsi di Indonesia mungkin juga ada beberapa yang menonton di luar dari apa siswa-siswa SMA baik mereka yang sudah kuliah dengan demikian saya tutup dengan masih sedikit kita semua yang tahu tentang virus corona ini dan kita menghadapi kenyataan yang benar-benar baru dan mudah-mudahan kita semua berharap dapat berarti kita segera mungkin normal ya tetapi daripada kita merancang sesuatu yang muluk-muluk lebih baik kita coba untuk bagaimana caranya mempersiapkan diri menghadapi situasi-situasi yang mungkin kedepannya tidak ideal senormalnya dengan adanya pandemi seperti sekarang ini tadi sudah dibahas oleh kakak-kakak narasumber bahwa setiap orang mereka memiliki modal dalam menghadapi situasi ini salah satunya adalah dengan berkreativitas ya dan itulah modal kita untuk berjuang di tengah wabah COVID-19 dan mudah-mudahan kita semua tidak akan pernah menyerah dengan kondisi seperti sekarang ini di akhir sesi ini juga perlu saya sampaikan bahwa kutipan dari okezon.com pada Jumat 17 April yang menyatakan bahwa Presiden Pak Joko Widodo juga yakin industri pariwisata akan bangkit tahun depan pemerintah pun akan mengalokasikan sejumlah anggaran untuk menghadapi boomingnya pariwisata di tahun 2021 dan di Kompas TV juga menyatakan bahwa pariwisata diakini akan bangkit lagi usai corona pemerintah siapkan dana sekitar 500 miliar rupiah untuk pariwisata dan ekonomi kreatif jadi untuk saat ini kita semua harus belajar di rumah kita bekerja di rumah kita beribadah di rumah kita sebagai insan pariwisata justru harus bersiap-siap untuk bertempur kembali untuk menghadapi lonjakan-lonjakan turis domestik dan lancar negara usai corona so pariwisata sekarang sedang diberikan waktu untuk istirahat sejenak buat teman-teman semua sebagai insan pariwisata dan mereka akan bersiap-siap untuk bertarung di tahun 2021 untuk itu kuliah pariwisata anda jangan pernah takut anda tidak akan pernah takut untuk tidak mendapatkan lapangan pekerjaan bahkan justru andalah yang akan nantinya membuka lapangan pekerjaan baru untuk orang lain dengan berakhir sese ini izinkan saya untuk menutup kegiatan webinar episode 1 serba-serbi pariwisata ala milenia sekali ini saya dengan Ivan Parasetya dan saya Fulgen dan operator kita saya dengan Jason kami mohon undur diri dan sampai ketemu lagi minggu depan sampai jumpa teman-teman semuanya selamat sore thank you semuanya thank you selamat sore boleh foto oh iya foto dulu foto dulu kita foto bareng kali ya teman-teman kita foto bareng ya kita foto bareng silahkan kita munculkan hidupin kameranya ya teman-teman silahkan hidupin kameranya ya teman-teman tampilkan persona-persona anda disini ya sampai ketemu nanti di TV Saki bagi teman-teman Patry yang berfoto sana foto juga nih oke Fulgen follow oke tahan Fulgen follow Fulgen tahan ya senyum ya teman-teman senyum satu dua oke satu dua wah ini lembarannya sampai banyak oke senyumannya mana senyum oke jangan lupa nanti tetap di follow Instagramnya STP Sakti untuk mendapatkan update-update terbaru seputar STP Sakti dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan adanya webinar-webinar juga kita punya beberapa webinar series lainnya jadi ditunggu saja nanti update informasi buat teman-teman semuanya mudah-mudahan yang kami sampaikan bisa menjadi terima kasih tidak